Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 98. Kami ingin bertemu dengan Kibay Utbumiagara, Kisanak, jawab Mah Isamurti. Untuk apa, bertanya orang itu pula. Kami ingin em em bicarakan tentang satu hal yang bagi kami, kami anggap penting, jawab Mah Isamurti. Tentang apa, desak orang itu. Mah Isamurti termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya, tentang jual beli yang ternyata sampai sekarang masih belum tuntas. Tetapi rasa-rasanya pembicaraan kami hampir menemukan titik temu, jawab Mah Isamurti. Orang itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian orang itu berkata, jangan sekarang Kisanak. Sekarang sudah terlalu malam untuk berbicara tentang jual beli. Apalagi di Kabuyutan ini sedang terjadi sesuatu yang tidak menarik. Apa yang terjadi, bertanya orang itu. Perampok. Seseorang telah em erampok di Kabuyutan ini. Karena itu kami harus menangkapnya. Semua jalan tertutup. Bahkan di tengah-tengah sawah itu pun terdapat orang-orang kami yang mengawasi. Rasa-rasanya setiap pematang tidak terlepas dari pengawasan kami, jawab orang itu. Mah Isamurti dan Mah Isapukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mah Isamurti bertanya, hanya seorang? Ya, jawab orang itu hampir di luar sadarnya. Hanya seorang berani merampok di Kabuyutan Bumiagara, bertanya Mah Isamurti pula. Orang itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya, yang kami ketahui baru seorang. Mungkin lebih dari seorang. Karena itu, maka kami minta Kisanak kembali saja. Besok kalian dapat datang lagi kemari untuk bertemu dengan Ki Buyut. Maaf Kisanak, jawab Mah Isamurti, persoalannya sangat penting. Jual beli itu harus selesai em malam ini. Besok pagi-pagi segalanya sudah terlambat. Tetapi orang itu tetap saja menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak. Aku sudah menentukan, bahwa kau tidak boleh em-em asuki Kabuyutan Bumiagara malam ini. Jika demikian, aku akan menunggu di sini. Tolong, panggilkan Ki Buyut. Jika kami tidak bertemu malam ini. Dengan Ki Buyut, maka Ki Buyut akan menjadi sangat kecewa. Mungkin ia akan menimpakan kesalahan kepada kalian, berkata Mah Isamurti. Orang itu ternyata termangu em-mangu. Ia benar-benar menjadi bimbang. Kata-kata anak muda itu rasa-rasanya sangat-sangat em-e-ye akinkan. Seolah-olah ia akan benar-benar bertanggung jawab jika Ki Buyut menjadi sangat kecewa karena kelambatan pembicaraan tentang jual beli. Namun orang itu ternyata tetap teguh pada pendiriannya. Katanya kepada anak-anak muda itu, aku sudah mengatakan kepada kalian, bahwa malam ini tidak ada pembicaraan apapun. Kami sedang berusaha em menangkap orang yang sangat berbahaya bagi Kabuyutan kami. Mah Isamurti, em menjadi semakin ingin berbicara dengan Ki Buyut. Rasa duanya ada hubungannya antara hilangnya seorang cantrik pada pokannya dengan persoalan yang terjadi di Kabuyutan Bumiagara, justru karena seseorang em mendengar bahwa cantrik yang hilang itu pergi bersama-sama orang Bumiagara. Bahkan Ki Buyut Bumiagara sendiri. Karena itu, makamah Isamurti pun berkata, sekali lagi aku em minta, beri aku jalan untuk em menemui Ki Buyut Bumiagara. Orang itu justru menjadi marah. Katanya, kau akan em emaksa? Apakah kau tidak melihat, bahwa kami, seisi Kabuyutan ini sudah bersiap malam ini? Jika kau berkeras untuk menemui Ki Buyut, maka kesiagaan ini akan dapat beralih sasaran. Kau akan dapat menjadi, kambing hitam dari peristiwa yang terjadi di Bumiagara. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia berkata, baiklah ke sana. Jika kalian berkeras tidak em em berikan kesempatan aku bertemu dengan Ki Buyut, maka aku akan kembali. Tetapi sekali lagi, segala tanggung jawab ada pada kalian. Ya, jawab orang itu tegas, meskipun sebenarnya ia masih saja ragu-ragu, aku bertanggung jawab. Baik. Katakan, bahwa kami adalah orang-orang daripada Pokan Bajraseta, desis Mahisa Murti. Hi, tiba-tiba saja orang itu seperti terbangun dari tidur, kalian orang-orang Bajraseta? Ya. Kami em em punya persoalan yang perlu kami selesaikan dengan Ki Buyut, jawab Mahisa Murti. Orang itu justru menjadi bingung. Dengan gagap ia bertanya, apa sebenarnya keperluanmu datang kemari? Kalau aku em eng aku orang dari perguruan Bajraseta, kau tentu sudah tahu, kak en apa kami datang kemari, jawab Misa Murti. Untuk sesaat orang itu masih bingung. Ia masih belum tahu apa yang sebaik Nia dilakukan. Namun sementara itu telah terdengar derap tiga ekor kuda mendekati tempat em mereka. Tiga ekor kuda dari arah pedukuhan. Dengan sigapnya ketiga orang penunggangnya meloncat turun ketika kuda mereka berhenti. Seorang diantara em mereka dengan serta em merta em em berikan perintah, hati-hati. Ada yang em em berikan laporan, bahwa orang ye yang kita cari nampak menuju ke tempat ini, atau sekitar tempat ini. Jangan beri kesempatan kepadanya untuk lolos. Sebenarnya lah cantrik yang diburu itu hampir menjadi putus asa. Seakan-akan em emang tidak ada jalan ye yang dapat ditempuh untuk keluar dari kabuyutan. Meskipun dalam malam hari, namun agaknya seluruh kabuyutan telah diketung temu gelang. Tidak ada lubang selembet lubang sarang tikus sekalipun yang dapat dipergunakan untuk meloloskan diri. Namun ternyata dari tempatnya bersembunyi, cantrik itu sempat em mendengar pembicaraan antara orang-orang yang berjaga-jaga dengan beberapa orang berkuda. Semula tidak begitu jelas. Namun ketika ia em em beranikan diri, menyusup di antara pohon jagung yang subur, em a kaya dapat em menangkap pembicaraan itu. Maha isa murti. Aku kenal suara itu, katanya di dalam hati. Harapannya pun mulai tumbuh. Apalagi ketika ia mendengar pengakuan orang-orang yang datang berkuda itu. Mereka adalah orang-orang bajra setah. Cantrik itu berusaha mendekat lagi. Namun dengan demikian batang jagung pun telah bergoiang orang-orang yang berdiri di pematang, sempat melihatnya meskipun mereka juga tertarik pada pembicaraan di jalan bulak itu. Karena itu, maka orang-orang yang ada di pematang itu pun segera bergeser sambil berteriak, orang itu ada di sini. Orang-orang yang ada di jalan itu pun berpaling. Orang yang datang berkuda dari padukuhan itu pun berteriak, kepung orang itu. Beberapa orang segera bergerak. Namun sebelum em mereka sempat em menemukan orang yang em mereka cari, tiba-tiba orang itu telah meloncat dan berlari em mendekati mahisamurti dan mahisapukat. Ini aku, berkata cantrik itu dengan nafas yang terengah-engah. Kemudian katanya pula, aku hampir mati kehabisan nafas. Aku telah dikejar-kejar oleh orang sekabuyutan. Kenapa kau sampai di sini? Bertanya mahisamurti. Aku telah dijebaknya, jawab cantrik itu. Mahisa Murti, mahisapukat, wansilan dan kedua orang cantrik itu pun segera berloncatan turun dari kuda-kuda mereka. Dengan tenang em mereka mengikat kuda-kuda em mereka pada batang-batang perlu di pinggir jalan. Namun dalam pada itu, orang-orang kabuyutan butniagaralah yang nampak gelisah. Orang yang datang berkuda, yang agaknya bebahu kabuyutan itu berkata lantang, tangkap orang itu. Tunggu kisanak, berkata mahisamurti, orang inilah yang akan aku bicarakan dengan kibayut. Aku kehilangan orangku yang em menurut keterangan yeang aku terima, cantrik. Pada pokan bajera seta itu telah dibawa oleh kibayut bumiagara. Cantrikmu bukan barang mati, jawab bebahu itu, jika ia sampai di sini tentu ada sebabnya. Ya, sebab itulah yeang akan aku tanyakan kepada kibayut bumiagara, jawab mahisamurti. Cantrik itu telah em menerima upahnya untuk bekerja di sini. Tetapi ia melarikan diri, jawab bebahu itu. Omong kosong, teriak cantrik itu, aku tidak pernah merasa menerima upah dan em em buat perjanjian untuk tinggal dan bekerja bagi kabuyutan bumiagara. Aku telah dibujuknya untuk datang ke kabuyutan ini sekedar untuk em em perkenalkan diri. Tetapi kau terima uang pemberian kibayut itu, bentak bebahu itu. Tetapi cantrik itu pun em em bentak, pemberian itu tidak didasari ikatan apapun. Menurut kibayut sekedar ungkapan kekagumannya kepadaku yang telah mampu em em miliki ilmu yang tinggi di bidangku. Khususnya sebagai pande besi. Kau dapat em em utar balikan lidahmu. Tetapi kau sudah menerima uang itu, geram bebahu itu. Sebelum cantrik itu em menjawab, Mah Isamurti pun berkata, karena itu, biarlah aku bertemu dengan kibayut untuk mengetahui apakah sebenarnya yang telah terjadi. Tetapi bebahu menggeram, menirahlah. Kalian semua akan kami tangkap. Tidak kisanat, jawab Mah Isamurti, aku akan berbicara dengan kibayut dalam kedudukan ye yang sama. Bukan sebagai tawanan. Karena itu, biarlah kami em em nunggu di sini. Ajak kibayut kemari. Setan kau, geram bebahu itu, apakah kau tidak em melihat orang-orang kami yang siap menangkap kalian? Kisanat, berkata Mah Isamurti, aku tidak ingin terjadi benturan kekerasan di antara kita. Kita dapat berbicara dengan baik untuk em mendapatkan pemecahan. Bukankah kita em em punya kesempatan untuk merenungkan dan mengurai langkah-langkah yang akan kita ambil? Tidak. Ini adalah daerah kabuyutan bumiagara. Kau harus tunduk kepada semua ketentuan yang berlaku di bumiagara, berkata bebahu itu. Tetapi bumiagara berada di daerah Singasari. Segala macam ketentuan dan paugeran tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan paugeran yang berlaku di Singasari. Termasuk kabuyutan bumiagara, berkata Mah Isamurti. Kamilah ye yang em en ngetahui apa yang terjadi, jawab bebahu itu, hanya kamilah ye yang dapat em menjatuhkan keputusan atas sesuatu persoalan. Karena itu, maka menirahlah. Kalian harus kami tangkap. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia menjawab, Mah Isapuka telah menjawab, kami tidak bersedia untuk menirah. Kami hanya bersedia untuk berbicara dengan Kibuyut. Bahkan jika perlu kami akan menangkap Kibuyut dan em em bawa dia ke Singasari, karena ia telah em enyalah gunakan jabatan ria untuk em melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang buyut. Bebahu itu mengeram. Katanya dengan marah, kami akan em menangkap kalian. Tetapi jika kalian melawan dan kemudian terjadi bencana yang paling pahit bagi kalian, jangan salahkan kami. Nah, kau harus mendengarkan kata-katamu sendiri, berkata Mah Isapuka, kami bukannya orang yang mendahului melakukan kekerasan. Tetapi kami akan em em pertahankan hak dan kebebasan kami. Persetan, geram orang itu yang kemudian em em berikan isyarat kepada orang-orangnya. Aku ulangi perintahku tadi. Tangkap orang-orang itu. Semuanya. Terutama cantrik yang telah em em ngacaukan kabuyutan kita. Orang-orang itu pun segera bergerak. Orang-orang yang semula berada di pematangan telah berlari-larian em mendekat pula. Sementara itu, Mah Isamurti yang tidak melihat kemungkinan lain telah em em merintahkan pula kepada cantrik yang menihertainya, untuk melepaskan panah sendaran. Demikian orang-orang padukuhan itu mulai berkumpul, maka tiga anak panah sendaran telah meluncur ke udara. Suaranya berdesing em em me cahkan sepinya malam. Apa yang kau lakukan? Bertanya bebahu kabuyutan itu. Aku em em manggil para cantrik yang menyertai perjalanan. Kami. Karena nampaknya kalian ingin em em pergunakan kekerasan, kami harus bersiap-siap, jawab Mah Isamurti. Nah, bukankah terbukti, bahwa kalian juga bermaksud em em pergunakan kekerasan? Terbukti kalian telah em em bawa pasukan, berkata bebahu itu. Aku tidak ingkar. Tetapi kami sudah berusaha untuk terbuat lebih baik dari em em pergunakan kekerasan itu. Kami telah meninggalkan orang-orang kami di luar perbatasan kabuyutan bumi agara. Sehingga kami tidak ingin em 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 maksakan kehendak kami dengan kekerasan sejauh kami masih mungkin berbicara dengan baik. Tetapi karena care yang lebih baik itu tidak dapat kami tempuh, maka kami telah em memanggil para cantrik, jawab Mah Isamurti. Tetapi ingat, berapapun kau em em bawa cantrik daripada pokanmu, namun jumlah kami, laki-laki di seluruh kabuyutan, tentu jauh lebih banyak dari jumlah cantrikmu, geram bebahu itu. Aku percaya, berkata Mah Isamurti, tetapi kau pun harus menyadari, bahwa seorang cantrik dari perguruan Bajeraseta, akan dapat melawan sedikitnya sepuluh orang penghuni kabuyutan bumi agara. Omong kosong, geram bebahu itu. Namun pembicaraan mereka terhenti. Terdengar derap kaki kudaya yang gemuruh menyusuri jalan itu. Mah Isamurti yang tinggal bersama para cantrik di luar kabuyutan telah em mendengar suara sendaran yang meluncur di udara, justru em ilumpaui tempat mereka em nunggu. Dengan demikian, Mah Isamurti mengerti, bahwa anak panah sendaran itu tentu dilontarkan dari tempat yang tidak begitu jauh. Mah Isamurti yang berkuda di paling depan pun segera em memberikan isyarat kepada iring-iringan itu untuk berhenti setelah ia melihat beberapa orang berkerumun di tengah dari bahkan di pinggir jalan, di atas tanggul parit, dan di pematang. Demikian em mereka berhenti, maka para penunggang kuda itu pun segera berloncatan turun. Bebahu itu sempat em em perhitungkan para penunggang kuda itu. Sehingga kemudian ia pun berkata, tidak lebih dari sepuluh orang. Ya, jawab Mah Isamurti, tidak lebih dan sepuluh orang. Sementara itu kita bernam di sini. Jadi semuanya tidak lebih dan enam bela es orang. Tetapi sudah aku katakan, bahwa setiap orang akan dapat melawan sepuluh orang laki-laki dan kabuyutan bumi agara. Persetan atas bualanmu. Sekarang menirahlah. Atau kami akan menghancurkan geram bebahu itu. Mah Isamurti termangu-mangu. Jika terjadi pertempitiran, maka tentu akan jatuh korban. Namun ia tidak em em punya jalan untuk em mencegah pertempuran itu. Agaknya orang-orang bumi agara benar-benar tidak mau em melepaskan cantrik yang telah berhasil mereka jebak untuk ikut bersama em mereka. Namun Mah Isamurti M. Asiem mencoba berusaha. Katanya, Kisanak. Baiklah jika kalian em memang berkeberatan untuk em em bawa aku kepada kibayut bumi agara. Jika demikian, sampaikan saja salamku. Kami akan kembali kepada pokan. Bajra setah dengan em em bawa seorang di antara cantrik kami yang kami ketemukan berada di sini. Nol, begitu mudahnya, berkata bebahu itu, kalian yang ketakutan melihat kesiagaan kami begitu saja akan membawa perampok itu pergi? Sebenarnya alasan kami bukan itu. Kami tidak ingin jatuh korban terlalu banyak di sini. Apalagi di em malam hari. Ayunan senjata tidak begitu terkendali, apakah hujungnya akan sekedar menyentuh kulit atau em eng hujam sampai ke jantung, berkata Mahisa Murti. Kau masih juga em em bawa, berbahu itu pun kemudian berteriak, kalian menunggu apa lagi? Tangkap mereka semua. Yang em melawan, terserah kepada kalian. Apakah akan kalian hidupi, atau terpaksa kalian akhiri kesombongannya, kemudian terdengar lagi perintahnya lantang, cepat. Lakukan. Orang-orang itu em mulai bergerak lagi. Sementara itu, dua orang di antara mereka yang datang berkuda dari padukuhan telah em mendapat perintah untuk kembali ke padukuhan induk dan em em berikan laporan tentang orang-orang bajra serai yang datang. Jumlahnya hanya sekitar 15 orang. Mereka tidak datang untuk em em bunuh para penghuni kabuyutan bumi agar apapun yang terjadi. Tetapi lawan mereka em memang terlalu banyak. Sudah tentu itu belum em merupakan kekuatan seluruh kabuyutan, karena orang-orang kabuyutan itu tersebar melingkar. Dalam pada itu, maka para cantrik dari perguruan bajra serta itu pun telah em em ni ebar. Memang hanya 16 orang dengan cantrik yang diket emukan di kabuyutan itu. Namun yang 16 orang itu benar-benar telah menggetarkan orang-orang bumi agara. Bahkan seorang anak di antara para cantrik itu telah em em buat orang-orang bumi agara kebingungan. Dalam benturan yang terjadi, maka sulit bagi orang-orang perguruan bajra serta untuk menghindarkan diri dari kemungkinan buruk yang terjadi dengan ujung senjata mereka. Setidak-tidaknya mereka dengan cepat telah em melukai beberapa orang penghuni kabuyutan itu. Namun para cantrik em memang masih mampu mengendalikan diri. Apalagi ketika ternyata orang-orang kabuyutan itu em menjadi agak bingung bertempur dalam gelap. Sementara para cantrik sudah mendapat latihan yang cukup, apa yang perlu mereka lakukan dalam kegelapan? Metu em merekap pun em menjadi lebih tajam dari penglihatan orang dua kabuyutan bumi agara yang tidak terlatih. Dengan demikian, maka setiap kali em memang terdengar seseorang mengaduh kesakitan. Ternyata ujung senjata para cantrik em memang telah menggapai kulit daging orang-orang pedukuhan di lingkungan kabuyutan bumi agara. Bebau yang em mem impin orang-orang kabuyutan itu pun segera melihat, bahwa 16 orang yang em menjar itu telah em membuat orang-orang bumi agara kebingungan dan bahkan kemudian ketakutan. Orang-orang yang jumlahnya cukup banyak itu berdesakan mengepung mereka, namun ketika para cantrik itu bergerak maju, maka orang-orang kabuyutan itu telah berdesakan mundur atau meniibak. Jangan menjadi pengecut, teriak bebahu itu. Namun suaranya tenggelam dalam desa angin yang bertiup semakin kencanak. Sementara di langitawan yang hitam menebar dari ujung cakrawala sampai ke ujung cakrawala. Sementara itu, orang-orang kabuyutan yang em mencoba mengepung ternyata tidak mampu untuk tetap berada dalam lingkaran. Ternyata lingkaran itu tidak menjadi semakin kecil, justru sebaliknya menjadi semakin luas. Para cantrik yang berpegang pada pesan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M memang tidak menjadi terlalu garang. Mereka seakan-akan hanya menghentak di saat benturan terjadi. Kemudian mereka membiarkan orang-orang bumi agara yang ketakutan itu mengepung mereka dari jarak yang semakin jauh. Namun sejenak kemudian, telah datang sekelompok pengawal kabuyutan, bahkan dengan kibuyut sendiri sebagai pepimpinannya. Demikian em mereka mendekat, maka kibuyut itu pun segera berteriak nyaring, anak-anak kabuyutan bumi agara. Tunjukkan bahwa kalian adalah putra dua terbaik dari bumi agara. Orang-orang bajra setak itu telah datang sendiri kemari. Itu agaknya lebih baik daripada jika kita pergi kepada pokan mereka. Kita harus menangkap mereka kali ini. Sebenarnya hanya seorang saja yang telah M mengganggu ketenangan kabuyutan ini. Tetapi karena kawan-kawannya hadir juga sekarang ini, maka kita akan M menangkap P mereka semuanya. Memang agak berbeda dengan orang-orang kabuyutan kebanyakan. Para pengawal memang lebih sigap dan tangkas. Beberapa orang pengawal yang M memang sudah ada di tempat itu sebelumnya, yang bukan termasuk pengawal pilihan yang harus berada di kabuyutan, dengan cepat bergabung dengan kawan-kawan mereka. Demikian para pengawal itu bergerak, di antara mereka yang telah datang lebih dahulu. Sempat M memberikan peringatan kepada kawan-kawan M mereka, bahwa para cantrik daripada pokan Bajeraseta itu adalah orang-orang yang berbahaya. Namun para pengawal terpilih yang datang bersama-sama Kibayut adalah para pengawal Y yang telah M menjalani latihan sebelumnya, sehingga mereka tidak merasa gentar sama sekali menghadapi para cantrik daripada pokan Bajeraseta. Karena itu, maka sejenak kemudian para cantrik itu pun harus bersiaga lagi. Para pengawal itu dengan cepat telah menempatkan diri dan menierang para cantrik dari beberapa jurusan. Sementara itu di belakang mereka orang dua bumi agara telah mulai bergerak lagi dan mengepung tempat itu dengan rapat. 16 orang berada dalam kepungan. Tetapi mereka tidak bertahan sambil berdesak-desakan. Tetapi mereka pun menebar di tempat yang cukup luas. Sebagian di antara M mereka berada di kotak-kotak sawah di antara batang jagung yang menjadi rusak berserakan. Demikianlah sejenak kemudian telah terjadi benturan kekuatan. Para pengawal telah M ini erang dengan garangnya. Selain M mereka merasa pernah M mendapat latihan Y yang cukup, mereka pun menehnya dari bahwa jumlah mereka lebih banyak dari para cantrik Y yang hanya 16 orang itu. Namun ke etika senjata mereka mulai beradu, maka mereka pun mulai terbangun. Mereka harus emem bentur keniatan bahwa para cantrik itu emem memang emem miliki kelebihan. Bukan saja karena senjata mereka lebih baik, tetapi KM empuan mereka olah senjata juga jauh lebih baik, meskipun dibandingkan dengan para pengawal terpilih sekalipun. Yang kemudian menjadi sandaran M mereka adalah jumlah yang jauh lebih banyak itu, sehingga mereka menerang dalam gelombang yang datang beruntun susul M E nyusul. Para cantrik Y yang menahan serangan itu pun terpaksa mengerahkan KM empuan M mereka. Gelombang-gelombang serangan yang datang susul M E nyusul, M E membuat para cantrik terhentak-hentak. Namun dengan demikian, maka keadaan itu telah memanaskan hati para cantrik Y yang masih mencoba menahan diri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berdiri berjauhan. Mahisa Murti bersama beberapa orang cantrik menahan serangan dari utara, sedangkan Mahisa Pukat menghadap ke selatan. Wantilan ada di barat dan Mahisa Semuh ada di sisi sebelah timur. Mahisa Amping masih saja berputar-putar di dalam lingkaran para cantrik yang menahan serangan dari para pengawal yang semakin lama terasa semakin berat. Apalagi Kibuyut sendiri selalu saja memberikan aba-aba yang dapat membakar jantung para pengawal. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri merasakan tekanan serangan para pengawal itu, sehingga akhirnya mereka tidak akan menyalahkan lagi jika para cantrik terpaksa berusaha untuk mengurangi tekanan itu dengan mengurangi jumlah lawan M mereka. Dengan demikian, maka setiap kali seorang pengawal terpaksa diusung menjauhi medan. Satu demi satu M mereka berjatuhan. Namun Ye Ang lain telah mengisi tempatnya dan hanyut dalam gelombang serangan-serangan Ye Ang semakin deras. Akhirnya justru Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi marah oleh serangan-serangan itu. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa satu dua orang cantrik mulai tersentuh senjata para pengawal sehingga terluka. Pada kesempatan terakhir Mahisa Murti masih berteriak, Kibuyut, aku masih em em berikan kesempatan para pengawal em menarik diri. Tetapi jika peringatan ini tidak dihiraukan, maka kami akan benar-benar bertempur sebagaimana kami bertempur melawan orang-orang yang datang menyerang pada pokan kami. Kami terpaksa tidak lagi mengekang diri sehingga korban akan semakin banyak berjatuhan. Gila kau, Kibuyut pun berteriak, menirahlah. Jika tidak, maka sudah terbayang bahwa kalian akan mati sampai orang Ye Ang terakhir. Jadi Kibuyut tidak mau mendengarkan peringatanku, bertanya Mahisa Murti. Persetan dengan kau, jawab Kibuyut. Mahisa Murti tidak em em punya pilihan lain. Maka ia pun kemudian berkata lantang, baiklah. Jika demikian, maka kami tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi kemudian. Mahisa Murti em memang tidak em em berikan perintah kepada para cantrik untuk bertempur semakin garang. Namun apa yang dikatakannya itu sudah merupakan isyarat untuk melakukannya. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka para cantrik itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan em mereka. Sebelum tenaga em mereka terkuras habis, em ak mereka harus berusaha untuk em mengurangi jumlah lawan mereka sebanyak-banyaknya. Jika em mungkin tanpa em em bunuh em mereka. Tetapi jika terjadi kecelakaan, apa boleh buat? Demikianlah, maka para cantrik itu benar-benar telah em memutar pedangnya, mengibaskan serangan lawan dan kemudian menusukan pedangnya. Yang lain menangkis serangan, em mutar senjata lawannya sehingga terlepas, kemudian ayunan mendatar menintuh dadanya dan mengoi akan kulitnya. Namun jika serangan yang datang mendesak dan berbahaya, maka kadang-kadang sabetan pedang para cantrik. Itu diikuti oleh teriakan seorang pengawal dan KM Udian terdiam untuk selamanya. Korban demi korban telah jatuh. Tubuh-tubuh para pengawal telah dibawa em menjauhi medan. Beberapa sosok berjajar di bawah pohon-pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Beberapa orang em memang masih merintih kesakitan. Namun satu dua di antara mereka, sama sekali sudah tidak bernafas. Mahisa Murti dan Mahisa Pukaten menjadi semakin marah ketika seorang di antara para cantrik itu melangkah surut, masuk ke dalam lingkaran pertahanan kawan-kawannya. Kemudian terhuyung-huyung dan jatuh berguling di tanah. Dadanya terluka cukup dalam, sehingga darah mengalir semakin deras. Mahisa Amping ternyata cukup tangkas. Ia me ngerti apa yang harus dilakukannya. Meskipun ia belum belajar bersungguh-sungguh, namun ia me ngerti bahwa obat luka di kantung ikat pinggang cantrik itu harus dengan segera ditaburkannya. Cantrik itu berdesis menahan pedih. Namun kemudian lukanya terasa semakin sejuk. Darah pun telah menjadi pempet. Namun Mahisa Amping menahannya untuk tetap berdiam diri. Nanti lukamu berdarah lagi. Hanya jika terpaksa saja kau boleh bangkit, berkata anak itu. Ternyata cantrik itu menurut. Ia masih saja berbaring diam di dalam lingkaran pertahanan para cantrik. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin garang. Dengan isyarat maka Mahisa Murti telah minta agar Mahisa Pukat pun melepaskan ilmunya, sehingga keduanya akan menghisap tenaga lawan mereka. Dengan demikian, maka kekuatan lawan akan susut dengan cepat. Karena hanya dengan kera itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu melepaskan. Mengurangi jumlah keorban para cantrik tanpa harus melepaskan bunuh sebanyak-banyaknya. Pertempuran di tengah-tengah bulak itu pun berlangsung semakin sengit. Seorang lagi cantrik pada pokan bajera setah terdorong jatuh ke dalam lingkaran pertahanan para cantrik itu. Meskipun ia segera bangkit lagi, tetapi darah telah mengalir dari luka di pundaknya. Dengan sigap Mahisa Amping telah M menahan cantrik itu. Ia pun kemudian telah M menaburkan obat pada luka di pundak itu. Seperti cantrik yang lebih dahulu terluka, maka luka di pundak itu rasa-rasanya bagaikan disengat api. Namun KM udian menjadi sejuk dan dingin. Darah pun telah M menjadi pempet dan tidak mengalir lagi. Tetapi kepada cantrik itu Mahisa Amping pun berkata, Jangan terlalu banyak bergerak. Nanti lukamu berdarah lagi. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak, berkata cantrik itu. Beristirahatlah sebentar. Nanti jika terpaksa kau dapat M M bantu. Tetapi tenagamu masih akan tersisa. Jikakah sejak sekarang bertempur lagi dan darahmu mengalir terus, maka kau akan benar-benar kehabisan darah, berkata Mahisa Amping. Cantrik yang terluka itu ternyata M menurut petunjuk anak itu. Untuk sementara cantrik itu M M nunggu sambil mengamati apa yang terjadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M menjadi semakin cemas. Tetapi keduanya telah mengeterapkan ilmu mereka yang mampu menghisap kekuatan dan tenaga lawan. Dengan demikian, maka di luar pengetahuan para pengawal, mereka telah dengan cepat kehilangan kekuatan dan kemampuan mereka. Beberapa orang dengan heran merasa seakan-akan mereka telah dengan cepat kehilangan kekuatan dan kemampuan mereka. Beberapa orang dengan heran merasa seakan-akan mereka telah bertempur sehari semalam tanpa berhenti. Tangan dan kaki mereka menjadi berat dan sulit diaiunkan untuk menierang para cantrik. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru berloncatan sambil M M utar pedang mereka. Pedang yang berkilat-kilat M memancarkan cahaya kehijau-hijauan. Namun betapapun kemarahan M mencengkam jantung, tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak berniat M M bantai lawan-lawan mereka. Pedangnya yang berputaran hanyalah untuk sekedar menyentuh senjata lawan-lawan mereka. Menangkis serangan dan menghisap kekuatan dan kemampuan M mereka. Tetapi yang terjadi kemudian telah mengejutkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Para cantrik yang melihat kawan-kawan mereka terluka, ternyata M menjadi sangat marah. Mereka benar-benar telah kehilangan kendali, sehingga senjata mereka menjadi garang. Para cantrik yang kehilangan lapisan-lapisan kekuatan dan kemampuannya, tidak M M pun melawan ketika ujung-ujung pedang telah terjulur kepada mereka. Karena itu, maka hampir di luar sadarnya, Mahisa Murti berteriak lantang, Jangan kehilangan akal. Jaga ujung senjata kalian. Jangan M menjadi seorang pembunuh yang tidak berjantung. Suara Mahisa Murti itu M memang M M berikan sedikit peringatan kepada para cantrik itu. Mahisa Semu pun berusaha untuk mengekang diri. Demikian pula Wantilan. Sementara itu, para pengawal M M M M mulai melihat kenyataan. Kawan-kawan mereka semakin banyak yang terluka. Bahkan yang terbunuh di pertempuran itu. Para cantrik ternyata M M M miliki kemampuan jauh di atas kemampuan para pengawal. Apalagi M M R K Y Ang senjatanya telah beberapa kali menyentuh senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ki Buyuk melihat kesulitan yang dialami oleh para pengawal. Jumlah mereka masih jauh lebih banyak. Tetapi mereka seakan-akan tidak mampu mendesak lingkaran pertahanan para cantrik meskipun ada pula beberapa orang cantrik yang terluka. Namun K M A Tian demi K M A Tian telah M M warnai arna itu. Para pengawal ternyata bukan saja kehilangan kekuatan dan kemampuan M M R K, tetapi banyak pula yang kemudian kehilangan nyawa mereka. Teriakan Mahisa Murti M M M M Terdengar Aneh di Telingaki Buyuk Bumi Agara. Mahisa Murti itu agaknya berusaha mengendalikan pembunuhan yang terjadi. Untuk beberapa saat lamanya, pertempuran masih berlangsung. Para cantrik M memang mulai menahan diri ketika mereka melihat korban semakin banyak di antara para pengawal. Bahkan ada di antara para korban itu yang masih belum sempat diangkat dan disingkirkan keluar medan pertempuran. Tetapi Kibayut itu justru curiga bahwa perintah itu justru perintah Sandi sehingga Yeang terjadi adalah sebaliknya. Pemimpin dari para cantrik itu mungkin saja justru M memang merintahkan untuk membunuh para pengawal. Namun Yeang terjadi M memang sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murthy. Para cantrik M memang berusaha mengekang diri sehingga mereka tidak lagi menjadi sangat garang. Kibayut M memang menjadi ragu-ragu mengalami perubahan sikap itu. Bahkan Kibayut M memang mengira bahwa kemampuan para cantrik sudah menjadi susut. Perintah dari pimpinan para cantrik itu semata metu satu usaha untuk mengelabdobi agar para pengawal tidak mengetahui bahwa sebenarnya lah kekuatan para cantrik menjadi semakin susut. Karena itu, maka Kibayut justru telah M memang berikan perintah sebaliknya dari Mahisa Murthy. Katanya, kalian, para pengawal bumiagara yang terpilih, harus mampu menyelesaikan persoalan kecil Yeang kita hadapi sekarang ini. Tangkap para cantrik, atau jika mereka melawan, terserah kepada kalian. Tidak seorang pun berkeberatan jika mereka terbunuh di pertempuran ini. Mahisa Murthy yang baru saja ME ngekang para cantriknya terkejut mendengar perintah itu. Apalagi ketika Kibayut berteriak lagi, ternyata para cantrik telah kehabisan tenaga. Sama sekali bukan karena kebaikan hati mereka agar mereka tidak ME bunuh para pengawal, tetapi bahwa mereka sudah tidak mampu lagi melakukannya. Mendengar perintah itu, MAK tiba-tiba saja Mahisa Pukat berteriak, apakah kami harus ME buktikan, bahwa kami masih mampu ME bunuh kalian semuanya? Teriakan Mahisa Pukat M memang terasa menghentak jantung Kibayut. Tetapi ia sama sekali tidak yakin akan kata-kata Mahisa Pukat. Meskipun demikian Kibayut tidak menanggapinya. Dengan demikian, maka para pengawal justru telah bergerak semakin garang. Mereka bahkan telah MNI erang para cantrik sambil berteriak-teriak. Namun ia yang terjadi itu justru MM aksa para cantrik untuk MM pertahankan diri dengan mengurangi jumlah lawan. Sementara mereka yang senjatanya pernah bersentuhan dengan senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tenaganya segera menjadi susut. Karena itu, maka korban pun berjatuhan. Benar-benar semakin lama semakin banyak. Para cantrik yang ada di sebelah meniebelah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat seakan-akan tidak dapat dikendalikan lagi. Beberapa kali Mahisa Murti terutama, telah MM peringatkan cantrik-cantrik yang ada di sebelah meniebelah, agar mereka tidak menyerang dan MM bunuh lawan-lawan mereka yang tidak berdaya. Tetapi hal itu memang sulit dilakukan. Apalagi ketika para pengawal itu menierang dalam jumlah yang terlalu banyak. Korban yang berjatuhan itu memang memang buat para pengawal menjadi ngeri. Karena itu, maka semakin lama gerak para pengawal itu pun menjadi semakin surut. Para cantrik yang sebenarnya mulai berusaha mengurangi korban di pihak lawan, hati mereka telah terbakar lagi oleh perintah Kibuyut. Bagaimanapun juga, Kibayut tidak dapat mengingkari kenyataan. Para pengawalnya serta orang-orang kabuyutan itu, sudah terlalu banyak yang M menjadi korban dan terluka. Parah. Ternyata bahwa ia benar-benar salah hitung. Perintah pimpinan para cantrik itu benar-benar berusaha untuk mengekang agar mereka tidak terlalu banyak menimbulkan kematian. Tetapi segalanya sudah terlanjur terjadi. Namun karena itu, M A Kibuyut tidak lagi M M berikan perintah kepada para pengawalnya untuk M Nierang. Ketika para pengawal itu M menjadi ragu-ragu dan bahkan kemudian semakin mengentorkan serangannya. Bahkan kemudian, serangan-serangan itu terhenti sama sekali. Ketika para cantrik mulai bergerak maju, Mah Isamurti telah berteriak, Kita tidak sedang M Nierang kabuyutan bumi agara. Kita sekedar M M pertahankan hidup kita justru karena M mereka menyerang kita. Persoalan yang sebenarnya adalah, kita mencari seorang di antara kita yang ternyata M M berada di sini. Apapun yang dilakukannya, kita berhak untuk mengambilnya. Pada KS sempatan lain, aku dan Kibuyut dapat berbicara tentang cantrik itu. Jika ia benar-benar bersalah dan M M rampok di kabuyutan ini, maka kita tidak akan segan-segan bertindak. Ternyata orang-orang bumi agara tidak ada yang M menjawab. Sementara itu Mah Isamurti pun berkata, kita kembali kepada pokan. Dengan hati-hati orang-orang daripada pokan bajera setak itu mengambil kuda-kuda mereka. Ternyata hampir semua cantrik telah terluka, meskipun hanya segores. Namun semuanya, kecuali Mah Isamurti, Mah Isapukat dan Mah Isamping, telah menitikan darah dari luka-luka mereka. Sejenak kemudian, para cantrik itu telah berada di punggung kuda M mereka. Namun sebelum M mereka pergi, Kibuyuk masih sempet berteriak dengan penuh dendam, ingat orang-orang bumi agara. Kau telah berhutang Niawa di sini. Lain kali kami akan datang dan menebus kekalahan kami. Kalian harus M M bayar hutang kalian sekaligus dengan bunganya. Bajra seta seterusnya hanya akan tinggal sebuah. Nama. Pada pokan dan perguruan kalian akan wancur. Para cantrik dan pimpinannya akan tumpas habis sampai orang yang terakhir. Yang menjawab adalah Mah Isapukat, kami tahu bahwa itu sekedar ancaman untuk M M buat kami selalu cemas. Datanglah kepada kami dengan jumlah orang berlipat sepuluh. Kami berjanji bahwa kamilah yang akan menumpas habis orang-orang bumi agara tanpa tersisa. Kibuyuk menggertakan giginya. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat M M merintahkan orang-orangnya untuk meniarang jika Kibayut tidak ingin menambah korban. Demikianlah, para cantrik itu pun segera M meninggalkan kabuyutan bumi agara. Kuda Mahisa Amping kemudian berisi dua orang di punggungnya. Cantrik yang mereka cari terpaksa ikut serta di punggung Kuda Mahisa Amping, karena ia tidak M M punyai Kuda. Kuda-kuda itu pun kemudian berderap di kegelapan malam. Namun ketika mereka sudah M M ia berangi beberapa bulat, mereka pun telah berhenti. Mahisa Murti telah M M merintahkan semua yang terluka dan berdarah, harus diobati agar darah yang M M ngalir dari luka-luka itu tidak M M buat mereka kehilangan terlalu banyak tenaga. Para cantrik itu pun K M Udian telah saling mengobati luka-luka mereka. Sementara itu Mahisa Murti berkata, aku tidak mengira bahwa hari ini para cantrik Bajra setah harus M M bunuh begitu banyak pengawal. Para cantrik itu pun menundukan kepalanya. Yang dikatakan oleh Mahisa Murti itu M memang benar. Mereka telah M M bunuh sejumlah pengawal dan melukai yang lainnya. Namun Mahisa Pukat pun M M nyahut, kesalahan itu tidak dapat seluruhnya dibebankan kepada kita. Mahisa Murti M M ngangguk-angguk. Katanya, ya, mereka tidak mau mendengarkan pendapat kita. Namun apapun sebabnya, kita sudah M M bantai para pengawal. Bukankah mereka yang M M aksa kita melakukannya? Jika kita tidak berbuat demikian, maka kita semua telah terbaring diam di kabuyutan bumi agara. Bahkan mungkin tubuh kita sudah tidak berwujud lagi, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti tidak M menjawab lagi. Namun tiba-tiba saja cantrik yang menjadi sumber persoalan itu telah M M eluk kakinya sambil menangis, Akulah yang bersalah. Akulah yang pantas dihukum. Bahkan hukuman mati sekalipun. Sudahlah, berkata Mahisa Murti, setelah kita berada di Padepokan, kita akan M mendengarkan cerita ramu, kenapa kau berada di kabuyutan bumi agara. Cantrik itu mencoba menahan dasakan peniesalan I yang telah M mendorong air matanya menitik dari pelupuknya. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, apakah kau sudah bukan seorang laki-laki lagi sehingga kau harus menangis? Cantrik itu tidak menjawab. Namun ia M memang mencoba menahan tangisnya sehingga dadanya terasa sesat. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti pun berkata, kita sudah cukup beristirahat serta mengobati luka-luka. Kuda-kuda kita pun masih cukup segar untuk melanjutkan perjalanan. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu pun telah meneruskan perjalanan menuju kepada Pokan Bajeraseta di dalam keremangan gelapnya malam. Ketika mereka kemudian telah berada di Padukokan, Mahisa Murti tidak segera mengusut persoalan cantrik itu. Ia M memberikan kesempatan para cantrik untuk beristirahat. Ketika Mahisa Murti melihat Mahisa Amping, maka ia pun bertanya, apakah kau letih? Tidak, jawab Mahisa Amping. Kau sudah sempat tidur, bertanya Mahisa Murti pula. Sudah. Aku sudah tidur nih enyak sekali, jawab anak itu. Itulah sebabnya maka kau tidak lagi eme rasa letih. Sekarang, berkata Mahisa Murti pula. Mahisa Amping mengangguk sambil tersenyum. Katanya, ya. Aku sempat tidur nih enyak, sehingga perasaan letih itu telah hilang. Jadi sebelum tidur, kau juga merasa letih, bertanya Mahisa Murti. Tentu, jawab anak itu sambil eme ngerutkan dahinya. Mahisa Murti tersenyum. Sambil menepuk bahu anak itu ia bertanya, jadi sekarang kau sudah siap memasuki sanggar? Ya, jawab anak itu. Bagaimana dengan kakang Mahisa Semu, bertanya Mahisa Murti kemudian. Kakang Mahisa Semu sedang menimbuhkan luka-lukanya. Meskipun lukanya hanya dua gores kecil, tetapi luka kecil itu terasa menganggunya, jawab Mahisa Amping. Baiklah. Biarlah ia beristirahat dengan baik sebagaimana paman wantilan, desis Mahisa Murti. Luka paman wantilan agak lebih banyak. Bahkan luka di pundaknya agak dalam. Ketika tadi dibersihkan, dari luka itu masih mengalir darah, jawab Mahisa Amping. Tetapi bukankah kemudian telah diobati lagi, bertanya Mahisa Murti pula. Ya, bukan saja sekedar obat tabur. Tetapi paman wantilan telah eminum obat pula, jawab anak itu. Ia akan segera menjadi baik. Demikian pula para cantrik yang lain, gumam Mahisa Murti kemudian. Apakah kita jadi masuk ke sanggar? Bertanya Mahisa Amping kemudian. Nol, Mahisa Murti tersenyum, besok sajalah. Masih ada persoalan yang harus aku tangani. Mahisa Amping emang nampak menjadi kaecewa. Tetapi ia tidak dapat emang maksa. Karena itu, maka katanya, jika kita tidak pergi ke sanggar, biarlah aku pergi ke pintu gerbang. Pergilah. Tetapi hari ini kau jangan pergi kemana-mana, pesan Mahisa Murti. Mahisa Amping pun kemudian meninggalkannya untuk pergi ke pintu gerbang yang dijaga dengan ketat. Bahkan beberapa orang cantrik berada di panggungan yang ada di atas pintu gerbang dan di sudut-sudut dinding padepokan untuk mengamati keadaan. Kepada cantrik yang berjaga-jaga di pintu gerbang Mahisa Amping berkata, Aku tidak percaya bahwa mereka benar-benar akan datang. Kau jangan kehilangan kewaspadaan, desis seorang cantrik. Aku melihat sendiri, bagaimana mereka mengalami kesulitan melawan hanya 15 orang di antara kita, desis Mahisa Amping. 16. Sahut cantrik itu. Tidak. Hanya linia belas, Mahisa Amping bertahan. Kau tidak emang hitung seorang di antara kita yang sudah berada di kabuyutan bumiagara, bertanya cantrik itu. Mahisa Amping emang ngerutkan keninya. Namun ia pun kemudian menjawab, aku sudah emang perhitungkannya. Bagaimana mungkin 15, bertanya cantrik itu. Ya, jawab Mahisa Amping, aku sendiri tidak ikut berbuat apa-apa selain emang bantu emang obati mereka yang terluka. Cantrik itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil tersenyum ia mengangguk-angguk. Ya, sudah tentu jika kau sendiri tidak terhitung. Mahisa Amping pun tersenyum. Katanya, nah, bukankah aku sendiri tidak terhitung? Ya, ya, ternyata kau juga mampu emang hitung sahut cantrik itu. Namun demikian, para cantrik di padepokan bajerasa SMA sekali tidak menjadi lengah. Segala sesuatu akan dapat terjadi. Sementara itu di kabuyutan bumiagara, suasananya menjadi bagaikan berkabut tebal. Air mati emang belasai bumi kabuyutan sebagaimana darah yang telah emang erah di gumpalan tanah. Ki Bu Yu menjadi sangat gelalisah karena beberapa orang bebahu justru telah menyalahkannya. Ki Bu Yu ternyata telah bertindak em menurut kemauannya sendiri. Betapa ia berniat untuk berbuat sesuatu bagi kabuyutannya, namun akibatnya adalah kematian. Sekitar 12 orang terbunuh. Yang luka masih lebih banyak lagi. Beberapa orang tiba-tiba saja seakan-akan telah em menjadi lumpuh. Ketika kibayut em menerima beberapa orang bebahu di rumahnya, maka para bebahu itu dengan tidak langsung telah menuduhi buyutlah ye yang menyebabkan semua itu terjadi. Kita em emang bukan lawan dari sebuah padepokan, berkata salah seorang bebahu, di padepokan, para cantrik setiap hari berlatih dalam melahkan huragan. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh para pengawal? Seandainya mereka cukup sering berlatih, siapakah ye yang telah em melatih em mereka kami? Para bebahu ye yang juga miskin kemampuan dan ilmu kanuragan? Kibuyut sendiri? Kami tahu, kibuyut pernah berguru kepada seorang yang berilmu. Tetapi kibuyut sendiri. Sementara orang-orang perguruan itu semuanya em em miliki kemampuan. Akibatnya, anak-anak terbaik dari kabuyutan bumiagara telah terbunuh. Lainnya terluka parah. Kibuyut em menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia em memandang wajah-wajah para bebahu, mereka agaknya sependapat bahwa kibuyutlah yang telah melakukan kesalahan. Hanya dua orang bebahu ye yang ikut em rasa bersalah, karena mereka telah meniatujui dan ikut serta merencanakan penculikan cantrik yang dianggap em memiliki kemampuan yang tinggi di dalam tugasnya, pande besi. Untuk menebus kesalahannya, kibuyut itu pun berkata, jangan CMAS. Aku akan pergi ke padepokan bajerasetah. Padepokan itu akan aku hancurkan. Siapa yang akan em menghancurkan padepokan itu? Bertanya salah seorang bebahu, seluruh laki-laki dari kanak-kanak sampai kakek-kakek dikerahkan, kita tidak akan mampu mengalahkan padepokan dan perguruan bajerasetah. Bahkan kaita hanya akan MNI irahkan leher dan kepala kita. Untunglah bahwa para pemimpin padepokan itu MMI miliki kesabaran ye yang sangat tinggi, sehingga dalam keadaan yang paling gawat sekalipun para pemimpinnya masih MMI peringatkan, agar para cantrik tidak MMI bunuh MMI babi buta. Namun bebahu yang lain segera menyahut, tetapi jika kita masih juga MMI buru mereka sampai ke padepokan mereka, maka keadaannya tentu akan berbeda. Mungkin para cantrik tidak lagi mampu menahan diri, sehingga pimpinan mereka akan sulit untuk mengendalikan mereka. Nah, jika demikian, maka akan terjadi apa ye yang dikatakan oleh salah seorang pemimpin mereka yang agaknya telah keehilangan kesabaran, bahwa kitalah ye yang akan ditumpas sampai habis. Kibai Uteng menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, jadi apa yang kalian kehendaki? Kita harus mewas diri, berkata salah seorang bebahu, kita harus mengakui segala kesalahan yang telah kita perbuat, sehingga kita tidak akan berbuat kesalahan ye yang sama di masa mendatang. Bahkan bebahu yang lain berkata lebih jelas, tentu maksudnya kibuyutlah yang harus emintamaaf terutama kepada emereka yang anaknya atau adiknya atau keluarganya yang lain telah gugur. Sebenarnya lah mereka tidak sedang emembela kabuyutan ini, tetapi mereka gugur semata emata untuk em mendukung keinginan kibuyut agar disebut seorang yang telah berhasil menjunjung tinggi derajat kabuyutan ini. Tetapi kibuyut itu berkata, tetapi, kalian tahu bahwa aku melakukannya bagi kabuyutan ini. Tidak bagiku sendiri. Apapun tujuannya, tetapi jalan ye yang ditempuh adalah jalan ye yang salah, jawab seorang bebahu yang lain. Kibuyut tidak dapat menjawab lagi. Jika ia masih emembela diri, maka suasana akan menjadi panas, sehingga mungkin akan timbul persoalan yang tidak diinginkan di kabuyutan itu. Karena itu, maka kibuyut itu pun kemudian berkata, Baiklah. Aku akan emmenin jauh kembali, apakah ye yang telah aku lakukan sehingga menimbulkan korban yang tidak sedikit. Aku akan minta maaf kepada keluarga para korban. Terutama yang telah gugur. Para bebahu itu pun menjadi reda. Agaknya kibuyut tidak berkeras untuk em-em pertahankan tindakannya yang menimbulkan malapetaka itu. Apalagi ketika kemudian ternyata bahwa di hari berikutnya kibuyut telah benar-benar datang berkunjung ke rumah keluarga ye yang kehilangan anak, adik, atau suaminya atau keluarga ye yang lain ye yang gugur dalam pertempuran emelawan para cantrik daripada pokan bajera setah. Bahkan kibuyut pun telah berkunjung kepada keluarga mereka yang terluka berat. Kepada ye yang gugur dan terluka berat kibuyut telah minta maaf, bahwa karena langkah-langkah yang diambilnya, maka terpaksa beberapa orang putra terbaik dari kabuyutan bumiagara harus dikorbankan. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah kibuyut tidak mau menerima kenyataan itu begitu saja. Ia em-emang tidak ingin menambah korban bagi orang-orang kabuyutannya. Tetapi ia tidak dapat melupakan dendamnya kepada padepokan dan perguruan bajera setah. Hampir saja ia justru disinkirkan oleh para bebahu ye yang menganggapnya bersalah. Bahkan ia terpaksa datang ke rumah orang-orang yang kehilangan sana kadangnya untuk em intah maaf. Aku telah direndahkan, berkata kibuyut. Namun dalam pada itu, kibuyut telah em mencari jalan lain untuk menebus kekalahannya. Jika saja aku pada suatu hari em menggiring para pemimpin padepokan bajera setah itu kemari tanpa menitikan setetes darah pun dari antara orang-orang kabuyutan ini, maka harga diriku tentu akan segera pulih kembali. Orang-orang kabuyutan ini akan em-em buka matanya dan em mereka akan tahu siapakah sebenarnya aku ini. Kibuyut dari bumiagara, berkata kibuyut di dalam hatinya. Karena itu, maka di luar pengetahuan orang-orang bumiagara, maka kibuyut telah berhubungan dengan gurunya. Ia pun telah em menceritakan apa yang terjadi di bumiagara. Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah gurunya berkata, tidak ada padepokan satu pun di sekitar. Tempat ini yang akan mampu em mengalahkan padepokan bajera setah. Sementara itu, padepokan bajera setah pun tidak pernah berbuat sesuatu yang dapat merugikan padepokan yang lain. Para pemimpinnya justru em-em beri kesempatan kepada anak-anak muda di padukuhan sebelah menia belah untuk menimba ilmu dari padepokan itu tanpa harus menjadi cantri. Tentu ada sesuatu yang hanya dapat diketahui oleh para murid perguruan bajera setah. Tetapi ternyata anak-anak emuda dari padukuhan di sebelah MNI belah telah mendapat banyak sekali keuntungan dengan kehadiran padepokan itu, sehingga dalam keadaan yang gawat, anak-anak muda di padukuhan. Padukuhan itu bersedia untuk terbuat apa saja, bahkan mengorbankan dirinya sebagaimana para cantrik itu sendiri. Tetapi ki buyut itu pun kemudian berkata, tetapi bagaimana guru? Aku sebagai seorang buyut yang dipercaya, dituakan dan dianggap orang terbaik di bumiagara harus mengalami peristiwa seperti ini. Meskipun aku masih dapat bertahan untuk tetap diakui sebagai seorang buyut di bumiagara, tetapi wibawaku sudah jauh susut. Tetapi jika aku dapat mm bawa para pemimpin padepokan bajera setah sebagai tawanan kekabuyutan, maka wibawaku tentu akan pulih kembali. Juga aku sebagai salah seorang murid dari sebuah perguruan. Orang-orang bumiagara tentu akan menghormati perguruanku lebih dari yang sudah-sudah. Namun gurunya tetap menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak akan ada gunanya. Tidak akan terjadi, bahwa kau akan dapat mm bawa para pemimpin padepokan bajera setah sebagai tawanan. Tetapi tanpa berbuat demikian, kuasaku tidak banyak berarti lagi di bumiagara, berkata ki buyut. Tidak. Jika kau kemudian bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan di bumiagara, maka namamu akan pulih kembali meskipun perlahan-lahan, berkata gurunya. Aku mohon guru. Aku mohon guru membantuku, berkata ki buyut. Jadi apa yang kau maksud sebenarnya? Apakah kau akan mengerahkan orang-orang bumiagara menierang padepokan bajera setah, kemudian aku mengerahkan seisi padepokanku mm bantumu. Ingat, kau sudah dianggap mm bunuh beberapa orang anak muda terbaik di kabuyutanmu. Jika hal itu kau lakukan, maka kau akan mm bunuh lebih banyak lagi. Bahkan dengan cantrik-cantrik dari padepokanku pula, jawab gurunya. Kekuatan padepokan bajera setah tidak sebesar yang guru duga, desis kibuyut bumiagara. Aku lebih tahu dari kau, jawab gurunya, selebihnya, aku tentu tidak akan mm bantumu karena kau melakukan langkah-langkah yang keliru. Jika aku mm bantumu, berarti aku telah menjerumuskan kau ke dalam perbuatan yang salah. Kibayut termangu emangu sejenak. Ia emang emang ngenal watak gurunya. Jika ia berkata tidak, apapun yang dikatakannya, maka gurunya tentu akan tetap berkata tidak. Karena itu, maka, kibayut itu pun tidak merengek lagi kepada gurunya. Namun ia tidak berhenti sampai di situ, dendamnya kepada padepokan dan perguruan bajera setah ternyata sampai ke ubun-ubun. Apapun yang harus aku lakukan, maka aku akan tetap berusaha untuk menghancurkan padepokan bajera setah. Membawa para pemimpinnya dengan tangan terikat dan mm perlakukan mereka tidak lebih dari seekor keledai di sini, dihadapan orang-orang Bumiagara, terutama yang pernah kehilangan sana kadangnya, geram kibayut di dalam hatinya. Kibuyut Bumiagara tidak lagi mm ikirkan gurunya. Ketika kemudian kibayut M.A. nyusun rencananya dengan dua orang saudara seperguruannya, maka kibayut pun tidak menyampaikannya kepada gurunya pula. Dua orang saudara seperguruannya ternyata ikut M.A. rasa tersinggung karena peristiwa Y.A. terjadi di Bumiagara. Karena kebetulan keduanya merasa seperguruan serta. Merupakan saudara seperguruan Y.A. yang terdekat dengan kibayut, maka keduanya menyatakan ikut serta. Apa yang dapat kita lakukan hanya bertiga, berkata kibayut kemudian. Dua orang saudara seperguruan kita yang lain, tidak bersedia mm bantu kita, karena keduanya sudah em mendengar dari guru bahwa guru pun menolak untuk terlibat dalam persoalan ini berkata salah seorang saudara seperguruannya. Aku menjadi sangat kecewa terhadap sikap guru, berkata kibayut Bumiagara. Apa boleh buat, jawab saudara seperguruannya. Namun seorang di antara kedua orang saudara seperguruan kibayut itu pun berkata, Aku pernah berhubungan dengan orang-orang kediri yang tidak puas terhadap keadaan kediri sekarang. Mereka emang musuhi singasari. Sementara itu, di kalangan mereka, padepokan bajeraseta adalah padepokan yang dimusuhi. Beberapa kali orang-orang bajeraseta langsung atau tidak langsung telah merugikan kedudukan mereka. Maksudku bertanya kibayut. Kita emeng hubungi mereka. Kita bekerja sama dengan mereka untuk menghancurkan padepokan bajeraseta. Mereka emeng punya kekuatan yang besar. Mereka emang meskipun tersebar, akan segera dapat dihimpun, berkata saudara seperguruannya itu. Lalu apa yang dapat memancing mereka untuk melibatkan diri selain emereka emang menganggap orang-orang bajeraseta sebagai musuh mereka, bertanya kibayut. Kau emeng punya simpanan harta kekayaan yeang dapat dipergunakan untuk emeng biaya ye rencanamu, bertanya saudara seperguruannya pula. Kibayut termangu-mangu. Katanya, tidak seberapa. Tetapi tentu ada kekai aan yang besar yeang pantas bagi mereka. Kekai aan yeang mana, bertanya saudara seperguruannya. Kekai aan yang ada di dalam padepokan itu sendiri, berkata kibayut. Saudara seperguruannya tertawa. Katanya, satu akal yang licik sekali. Kau emeng licik. Tetapi mungkin juga akan mereka sepakati. Namun saudaranya yeang lain berkata, tetapi apakah kita sendiri tidak emeng makai kekuatan sama sekali? Artinya, kita benar-benar hanya bertiga saja? Aku emeng tidak emeng punya kekuatan lagi, berkata kibayut. Kau tidak emeng bawa orang-orang dari kabuyutanmu, bertanya saudara seperguruannya yeang lain. Aku tidak dapat berbicara tentang hal ini dengan orang-orang kabuyutanku. Mereka emasih selalu menyalahkan aku. Karena itu, aku tempuh jalan ini agar aku dapat emeng memulihkan wibawaku. Jika aku dapat emeng bawa para pemimpin bajera setah dengan tangan terikat, maka orang-orang kabuyutanku akan kembali emeng percayai aku sepenuhnya, jawab kibayut. Baiklah. Hal ini akan aku bicarakan dengan dua orang kawanku yeang eme meskipun bukan saudara bersedia, maka kita akan dapat emeng bawa kekuatan meskipun tidak sebesar orang-orang ke diri. Kibayut emeng angguk-angguk. Katanya, terima kasih. Semakin cepat hal itu dilakukan, akan menjadi semakin baik. Kedua sawadara seperguruannya itu sependapat. Sehingga karena itu, maka ketiga orang itu pun telah bekerja keras untuk melaksanakan rencana mereka. Salah seorang saudara seperguruan kibayut akan menghubungi para petugas sandi kediri yang berkeliaran di Singasari dengan dukungan kekuatan sekelompok prajurit yang setia kepada usaha untuk eme memulihkan wibawa kediri sedang seorang yeang lain akan berhubungan dengan dua orang yang dianggapnya akan dapat eme-em bantunya. Kali ini pada pokan bajera setah akan benar-benar kami hancurkan, berkata kibayut di dalam hatinya. Demikianlah, ternyata saudara-saudara seperguruan kibayut itu berhasil. Orang-orang kediri telah bersedia MMB bantu kibayut bumi agar dengan sepasukan prajurit kediri. Prajurit-prajurit itu justru akan berbahaya lagi kita, berkata kibayut. Tentu tidak, jawab saudara seperguruannya. Apakah mereka semuanya dapat dipercaya, bertanya kibayut. Tentu, jawab saudara seperguruannya, jika aku tidak yakin mereka dapat dipercaya, maka aku tidak akan menghubungi mereka. Kibayut mengangguk-angguk. Namun yang tidak mereka ketahui adalah justru guru kibayut menjadi kecewa sekali terhadap sikap muridnya. Apalagi muridnya telah berhubungan dengan orang lain yang tingkah lakunya kurang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga justru guru kibayut itu telah mengadakan penelidikan langsung atas titkah laku kibayut sebagai muridnya. Sebenarnya lah bahwa kibayut dan orang-orang yang akan bekerjasama untuk menghancurkan padepokan bajera setah sudah siap untuk MNI erang padepokan itu. Orang-orang bumi agara M memang menjadi gelisah. Kehadiran sekelompok prajurit dan sekelompok lagi orang. Orang dari sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang tua yang disebut M. Pucarang Regu, mulai mula MN umbuhkan berbagai pertanyaan. Mereka M menduga bahwa kibayut menjadi sangat marah atas sikap mereka, karena M mereka seakan-akan telah M M aksa kibayut untuk merendahkan diri dan minta maaf kepada beberapa orang kibayutan. Kedatangan orang-orang itu akan dapat dipergunakan oleh kibayut untuk M menghancurkan mereka yang telah berani mengusik kedudukan kibayut. Tetapi apakah kibayut akan sempai hati M M bantai rakyatnya sendiri dengan M M pergunakan tangan orang lain? Bertanya seorang bebahu kepada bebahu yang lain. Siapa tahu? Kibayut ternyata adalah seorang pendendam. Mungkin besok atau lusa kita akan diambil untuk tidak kembali lagi ke tengah-tengah keluarga kita, jawab bebahu yang lain itu. Aku tidak merasa CMAS akan hal itu, jawab kawannya. Yang aku cemaskan adalah, jika kibayut M M merintahkan orang-orang bumiagara untuk meniretai para prajurit dan sekelompok orang yang datang. Dari padepokan yang dipimpin M Pucarang Regu, untuk menyerang padepokan Bajeraseta. Karena kita tahu bahwa isi padepokan itu terlalu kuat untuk dilawan. Tetapi seorang lain tiba-tiba telah ikut berbicara, itu kalau kita sendiri yang melawan padepokan Bajeraseta. Tetapi kita tahu bahwa sejumlah prajurit itu sudah terlalu kuat untuk sebuah padepokan. Apalagi kehadiran M Pucarang. Gregu. Padepokan Iye Ang manapun tidak akan mampu bertahan. Bebau yang pertama menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak M menjawab lagi. Ia M mengakui bahwa pasukan prajurit ke diri itu M memang terlalu kuat. Apalagi bersama-sama dengan para cantrik dari sebuah padepokan yang cukup besar, yang ingin M memiliki alat-alat pandi besi sebaik padepokan Bajeraseta yang telah menerima alat-alat itu dari Singasari. Tetapi ternyata kibuyut sama sekali tidak M M merintahkan agar orang-orang Bumiagara bersiap. Tetapi ketika kibuyut M memanggil para bebahu, ia sempat berkata, Nah, para bebahu kabuyutan Bumiagara yang baik hati, yang jujur dan berbudiluhur, yang telah M M aksa aku untuk merendahkan diri karena aku gagal berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ini dengan kereya khusus. Sudah tentu bahwa kalian tidak akan bertindak seperti itu, bahkan akan menyanjungku dan berterima kasih sampai M M ni entuh langit, Jika aku berhasil, kalian tidak M M nilai gagasanku serta niat baikku. Yang kalian lihat hanyalah kegagalanku saja. Seharusnya kalian ikut berprihatin, M M bantuku dan berusaha agar rencanaku itu berhasil dengan baik. Tetapi kalian tidak berbuat demikian. Kalian justru ikut menghancurkan rencanaku. Bahkan harga diriku. Tetapi sekarang kalian lihat. Tanpa kalian aku dapat berbuat sesuai dengan rencanaku, menghancurkan padepokan bajerasata, menangkap pemimpinnya dan M ni adatnya kemari. Tidak seorang pun di antara bebahu kabuyutan Bumiagara yang berani menjawab. Di kabuyutan dan di empat rumah di sekitarnya tinggal dua kelompok kekuatan yang cukup besar. Bagi orang-orang kabuyutan, prajurit kediri adalah prajurit yang pilih tanding. Bahkan menurut penilaian MRK, para cantrik padepokan bajerasata tidak akan mampu mengimbangi seorang prajurit dengan seorang cantrik. Sementara itu selain para prajurit, masih ada sekelompok cantrik yang kuat yang akan dapat M M bantu M menghancurkan orang-orang padepokan bajerasata. Sebenarnya lah orang bajerasata tidak M M ngetahui bahwa di Bumiagara telah terhimpun kekuatan Y angdem ikian besar untuk menghancurkan padepokan bajerasata. Meskipun mereka masih tetap berhati-hati dan selalu M M ngawasi keadaan, namun jika kekuatan itu datang ke padepokan bajerasata, maka mereka pasti tidak akan dapat menahannya. Sementara itu, mereka tidak terlalu berpasangka buruk terhadap orang-orang Bumiagara, sehingga padepokan itu tidak mengirimkan seseorang untuk mengamat-amatinya. Dalam pada itu, cantrik yang telah pergi ke Bumiagara telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan dua orang cantrik yang dituakan di padepokan itu. Ternyata jawaban-jawabannya M E Y akinkan bahwa cantrik itu menjawab dengan jujur. Bagaimanapun pertanyaan itu diputar balik, namun jawabnya sama sekali tidak bergeser dari keterangan cantrik itu, karena cantrik itu M E memang berkata sebenarnya. Apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi? Karena itu, pertanyaan siapapun dan berbunyi apapun, jawabnya sama sekali tidak berkisar. Aku percaya kepadamu, berkata Mahisa Murti. Dengan demikian maka Mahisa Murti telah M E bebaskan cantrik itu dari semua hukuman. Namun ia tetap diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena perbuatannya ternyata telah mengundang berbagai macam persoalan dan merenggut korban jiwa pula. Cantrik itu menunduk. Ia M emang merasa sangat bersalah. Tetapi apa yang dapat dilakukannya untuk menebus kesalahannya? Dalam pada itu, ketika kibuyut bumiagara telah bersiap sepenuhnya bersama prajurit kediri dan sekelompok cantrik dari sebuah padepokan yang dipimpin langsung oleh M Pucarang Regu, maka guru kibuyut itu M menjadi sangat berprihatin. Ia sama sekali tidak dapat M N I E tujui tindakan muridnya itu. Namun ia tidak berhasil M mencegahnya. Karena itu, guru kibuyut itu menjadi bingung untuk beberapa saat. Ia tidak dapat M M biarkan padepokan bajera setah dihancurkan oleh dua kekuatan yang besar, yang telah dihimpun oleh muridnya itu. Jika benar-benar bajera setah diserang oleh gabungan kekuatan yang telah bersiap-siap itu, maka bajera setah tentu akan pecah betapapun tingginya ilmu kedua orang pemimpinnya. Kecuali jumlahnya terpaut banyak, para prajurit M M miliki ilmu perang yang cukup dibantu oleh para cantrik yang mendapat tempaan oleh kanuragan sebagaimana para cantrik daripada pokan bajera setah. Dalam kebingungannya, maka guru kibuyut itu M memutuskan untuk menghentikan saja langkah-langkah yang dianggapnya jauh menimpang dari ajaran-ajaran yang pernah diberikan. Karena itu maka guru kibuyut itu justru telah langsung pergi ke Singasari. Ia tahu benar, kepada siapa ia harus memberikan laporan tentang tingkah laku muridnya itu, karena ia pun tahu benar bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah anak Mahendra. Mahendra yang ditemuinya M memang terkejut. Ia sadar, bahwa kedua anaknya beserta pada pokannya ada dalam bahaya. Sehingga dengan demikian maka ia pun telah berusaha untuk menghadap Sri Maharaja di Singasari. Ternyata tanggapan Sri Maharaja sangat baik bagi bajera setah. Atas perintah Sri Maharaja, maka sekelompok perjalanan di malam hari. Satu hal yang tidak pernah diperhitungkan oleh kibuyut bumiagara. Ia sama sekali tidak mengira bahwa gurunya benar-benar telah tersinggung dengan perbuatannya itu dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk Mencegah pada pokan bajera setah diwancurkan. Pada hari yang ditentukan, MAK pasukan Ye Ang Besar itu pun telah berangkat. Pimpinan tertinggi pasukan itu berada di tangan Senapati dari Kediri. Senapati Ye Ang M. M. Impin. Sepasukan prajurit Ye Ang M. menjadi landasan perjuangan sekelompok pemimpin di Kediri yang tidak mau tunduk lagi kepada kepemimpinan Sri Baginda di Kediri. Kedua pasukan itu menempuh perjalanan di saat Ye Ang hampir sama. Pasukan bumiagara M. emang berniat untuk sampai di sekitar pada pokan itu menjelang pagi. Mereka akan beristirahat sejenak sebelum M. M. ukul pada pokan bajera setah menjelang matahari terbit. Ternyata prajurit berkuda Singasari telah lebih dahulu datang kepada pokan. Ketika pasukan itu mendekati pintu gebang, maka seisi pada pokan telah terbangun. Para cantrik yang bertugas terkejut melihat pasukan berkuda datang, sehingga mereka telah M. emang berikan isyarat kepada seluruh kekuatan yang ada di pada pokan itu untuk bersiaga. Namun senapati Ye Ang M. emang impin pasukan berkuda itu telah M. engangkat tunggul pertanda utusan Sri Maharaja di Singasari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat tunggul itu. Karena itu, maka diperintahkannya untuk M. emang buka pintu gerbang. Meskipun keduanya cukup berhati-hati. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat diiringi beberapa orang cantrik telah keluar dari pintu gerbang beberapa langkah untuk menemui senapati dari prajurit berkuda itu. Senapati itu pun segera M. menjelaskan perintah Sri Maharaja yang diimbannya dengan pertanda tunggul kerajaan Singasari serta sebuah kelebek ciri pasukan berkuda yang datang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah M. emang persilahkan pasukan berkuda itu M. emang asuki dinding padepokan tanpa diketahui oleh banyak orang di padukuhan-padukuhan sekitar padepokan itu, karena M. mereka datang di saat-saat orang tidur ni enyak. Setengah bermimpi M. emang ada Ye Ang M. mendengar derap sepasukan berkuda lewat. Namun kemudian hilang dengan cepat. Beberapa orang peronda pun melihat iring-iringan prajurit berkuda. Namun tidak seorang pun di antara M. mereka sempat bertanya. Tetapi orang-orang yang umurnya sudah mendekati setengah abad Ye Ang M. melihat iring-iringan itu berkata kepada anak-anak muda di Gardu, tunggul kerajaan Singasari. Apakah paman tahu pasti? bertanya seorang anak muda. Aku Ye Eken, jawab orang tua itu. Sementara itu, pasukan Bumi Agara lebih banyak menghindari jalan-jalan padukuhan. Mereka lebih banyak menyusuri bulak-bulak dan bahkan M. emang otong jalan lewat sawah dan pategalan. Mereka tidak mau kehadirannya terlalu cepat diketahui, sehingga padepokan bajera setah sempat bersiap-siap dan M. emang beri isyarat kepada padukuhan-padukuhan di sekitarnya untuk M. emang bantunya. Namun dengan demikian, maka pasukan Bumi Agara itu sama sekali tidak menyadari, bahwa sekelompok prajurit berkuda dari Singasari telah berada di dalam dinding padepokan bajera setah. Dalam pada itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat baru mendengar dari senapati prajurit berkuda dari Singasari itu bahwa akan ada serangan yang datang dari Bumi Agara. Kapan, bertanya Mah Isamurti. Kami tidak tahu pasti. Tetapi kami mendapat perintah secepatnya berada di padepokan, jawab senapati itu. Dengan demikian maka Mah Isamurti telah M. emang merintahkan agar para petugas yang mengawasi keadaan di panggungan pada dinding padepokan menjadi semakin hati-hati. Mereka harus memberikan laporan jika mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun senapati prajurit kediri yang memimpin serangan atas padepokan bajera setah itu cukup berhati-hati. Ia menghentikan pasukannya tidak terlalu dekat dengan padepokan, sehingga pasukannya tidak segera terlihat oleh Para cantrik meskipun seandainya ada yang meronda berkeliling padepokan. Tetapi demikian langit menjadi semakin merah, maka senapati itu mulai bersiap-siap. Meskipun ia masih M. emang biarkan pasukannya beristirahat sejenak, namun beberapa orang telah menjadi sibuk. Di antara mereka bertugas untuk M. emang bagikan makanan agar mereka tidak menjadi kelaparan jika mereka bertempur untuk waktu yang lama. Tetapi para petugas tidak ada yang M. em bawa minum, sehingga mereka telah menunjuk sebuah metu air yang diketemukan oleh salah seorang prajurit sebagai tempat untuk M. inum. Dinginnya air di dini hari tidak menjadi soal. Seorang yang M. emang agak batuk ternyata lebih senang minum air dari metu air dalam dinginnya malam, sehingga gatal-gatal di lehernya justru akan hilang. Menjelang pagi, maka senapati dari kediri itu telah M. em persiapkan seluruh pasukannya. Sejenaka emudian, maka diperintahkannya para prajurit untuk em mengecekati pada pokan itu dari arah depan dan samping sebelah kanan. Kemudian M. em merintahkan agar para pengikut empu carang regu, meniarang dari nisi sebelah kiri dan dari arah belakang. Pertahanan mereka terkuat tentu berada di bagian depan, berkata senapati itu, kami akan menghancurkan pintu pada pokan itu dan akan M. em niarang masuk ke dalam dinding pada pokan. Kami berharap bahwa setelah itu, pasukan dari samping kiri dan kanan akan segera masuk pula. Demikian pula pasukan yang ada di belakang. Pasukan-pasukan itu akan mengacaukan pertahanan pada pokan bajerasata, sehingga kita masing-em asing akan dapat melakukan tugas dan kepentingan kita sendiri. Kami akan menangkap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sementara M. pucarang regu akan M. em ngambil alat-alat yang penilai sangat tinggi itu, namun yang bagi kami sem-as sekali bukan sesuatu yang baru. Kibuyut bumiagara yang ikut dalam pasukan yang menyerang pada pokan itu termangu-emangu. Namun sudah tentu bahwa kabuyutan bumiagara juga M. em merlukan alat-alat pandi besi itu meskipun hanya sebagian. Tetapi kibuyut masih belum M. em ngatakannya. Bahkan ia sudah merencanakan, jika M. pucarang regu M. em buat keputusan I. em tidak sesuai dengan keinginan kibuyut, maka apa salahnya jika ia M. em ngambil dengan paksa dengan bantuan para prajurit ke diri. Demikianlah, maka sebelum matahari terbit, maka pada pokan bajerasata itu pun telah diketung dari segala penjuru. Para pengawas yang ada di panggungan pada dinding pada pokan dapat melihat sebagian dari M. reka. Karena itu, maka ia pun segera melaporkan kepada para cantrik yang bertanggung jawab atas tugas kawan-kawannya di malam itu. Cantrik itu pun segera M. em bagi tugas. Seorang di antara mereka berlari-lari menemui Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sedangkan yang lain telah harus membangunkan semua cantrik yang masih tertidur karena tugas-tugas mereka yang harus mereka lakukan sampai malam. Dengan cepat para cantrik pun telah bersiap. Karena sebelumnya semuanya sudah diatur dengan tertib, maka pada saat musuh itu benar-benar datang, maka para cantrik tidak menjadi kebingungan. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendirilah yang telah menemui senapati yang datang dari Singasari. Setelah keduanya M. emberitahukan bahwa pada pokan itu sudah terkepung, maka sempati itu pun telah menjatuhkan perintah-perintah. Sekelompok pasukan berkuda itu pun segera M. em bersiapkan diri. Namun karena kuda-kuda mereka itu sudah merupakan bagian dari hidup para prajurit berkuda itu, maka beberapa orang M. mendapat perintah untuk mengamankan kuda-kuda mereka yang berada di kandang. Yang tidak terlalu besar sehingga tidak mencukupi untuk menyimpan kuda-kuda para prajurit, sehingga yang lain hanya diikat pada pepohonan di kebon pada pokan itu. Namun makanan bagi kuda-kuda itu cukup tersedia di pada pokan itu. Demikianlah, maka para prajurit dari kediri itu sudah bersiap di dinding halaman bagian depan. Mereka sama sekali tidak em menjadi gaduh ketika mereka mendengar berita bahwa pada pokan itu sudah terkepung. Untunglah bahwa para prajurit itu sempat beristirahat sejenak setelah para prajurit berkuda M. en empuh jarak yang cukup panjang. Namun dalam waktu yang terhitung singkat, para prajurit itu sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Ketika pagi menjadi semakin terang, maka nampaknya pasukan yang M. engepung pada pokan itu semakin bergeser maju. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah berada di panggungan pula. Mereka melihat dan menilai kekuatan pasukan Y. ang datang mengepung pada pokan itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapatkan kesimpulan bahwa pasukan lawan M. emang terlalu kuat. Hampir di luar sadarnya, maka Mahisa Murti pun berdesis. Untunglah, bahwa Singasari telah M. engetahui akan hal ini, sehingga mereka M. ngirimkan sekelompok prajurit untuk M. em bantu kita. Kita harus berterima kasih kepada orang yang telah M. em berikan laporan tentang serangan yang datang ini, sahut Mahisa Pukat. Guru kibuyut, maksudmu, bertanya Mahisa Murti. Ya, jawab Mahisa Pukat pendek. Ia tidak sempat berbincang lebih lama lagi, karena pasukan yang datang mengepung pada pokan itu sudah merayap semakin mendekat. Nampaknya mereka akan meni ongsong matahari, gumam Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun mereka melihat bahwa pasukan itu telah M. em persiapkan alat-alat yang akan mereka pergunakan untuk merusak pintu. Sementara itu, di bagian belakang dan samping pada pokan itu pun telah terkepung pula. Di bagian belakang, pasukan yang dipimpin langsung oleh M. Pucarang Regu telah M. em persiapkan tangga-tangga pula. Potongan-potongan kayu telah mereka ikat pada dua batang bambu yang cukup panjang yang telah mereka sediakan sebelumnya. Dengan tangga itu mereka berniat untuk M. em manjat dinding dan M. em asuki halaman pada pokan. Beberapa buah tangga telah mereka persiapkan. Sementara itu, beberapa orang cantrik di bawah pimpinan M. Pucarang Regu itu sudah M. em persiapkan busur dan anak panah untuk melindungi para cantrik yang akan M. em manjat beberapa buah tangga itu bersama-sama. Mereka berharap bahwa serangan di pintu gerbang dan di sisi pada pokan akan menghisap sejumlah cantrik pada pokan bajera setah. Dengan demikian, maka pertahanan di bagian belakang itu tentu tidak akan terlalu kuat. Dalam pada itu, para prajurit dari pasukan berkuda Singasari masih belum menampakkan diri. Mereka masih bersiap-siap di dalam dinding pada pokan. Namun mereka menunggu saat ia yang terbaik untuk tampil. Apalagi jika prajurit kediri itu berusaha untuk M. em mecahkan pintu gerbang, sehingga para prajurit Singasari dari pasukan berkuda itu akan dapat menghadapinya langsung. Dari atas panggung kecil, Mahisa Murti selalu M. em berikan isyarat kepada para prajurit dari Singasari itu. Dengan demikian maka senapati prajurit Singasari itu tahu pasti, apa yang sedang terjadi di luar pada pokan. Para prajurit kediri dan para cantrik di bawah pimpinan M. Pucarang Wulegu juga melihat bahwa para cantrik dari pada pokan bajera setah sudah bersiap. Memang ada semacam keheranan bahwa para cantrik nampaknya suasiap sepenuhnya menyambut kedatangan mereka. Ketika hal itu dikemukakan oleh salah seorang prajurit kediri, maka senapatinya telah menjawab, Mungkin perselisihan yang terjadi antara pada pokan ini dengan kabuyutan bumi agar selalu M. em belayangi para pemimpin pada pokan ini, sehingga mereka telah menempatkan beberapa orang petugas yang M. em ngawasi itu telah melihat kita mendekati pada pokan itu dalam keremangan fajar. Kesiagaan pada pokan ini telah M. em buat mereka dengan cepat M. em persiapkan diri menanti kedatangan kita. Kita akan segera mulai. Betapapun mereka bersiap, tetapi kekuatan M. em mereka sangat terbatas. Kita telah berhasil M. em redam bantuan dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya karena agaknya kehadiran kita tidak mereka ketahui, berkata senopati itu. Namun sementara itu para cantrik yang berada di atas panggungan di dalam dinding pada pokan telah bersiap dengan busur dan anak panahnya, bagaimana sebagian dari prajurit kediri yang meniimpang dari paugeran ke prajuritan itu. Dalam pada itu, maka senopati pasukan berkuda singasari yang ada di pada pokan itu telah mengisyarakan agar para cantrik tidak terlalu M. mencegah para prajurit kediri yang melawan perintah seri baginda di kediri itu untuk merusak pintu. Biarlah mereka masuk, pesan senopati itu. Namun dalam pada itu, para prajurit singasari itu pun telah bersiap di belakang pintu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka dua orang prajurit kediri itu telah melepaskan panah sendaran sebagai isyarat, mereka yang mengepung pada pokan itu akan M. N. Erang bersama-sama. Ketika pasukan kediri dan para cantrik dari pada pokan yang dipimpin oleh M. Pucarang Regu itu M. mendekat, maka anak panah para cantrik pada pokan bajera setapun mulai meluncur seperti hujan bertaburan di atas para prajurit kediri. Meskipun sedikit terhambat, tetapi pasukan itu maju terus. Mereka telah M. melindungi diri dengan perisai atau menangkis anak panah yang luncur ke arah para prajurit, sehingga akhirnya sekelompok di antara mereka berhasil mencapai pintu gerbang. Cepat! Hancurkan saja pintu gerbang itu, terdengar perintah bagi para prajurit kediri yang M. emang bertugas untuk M. emecahkan pintu. Dengan M. em pergunakan kapak, linggis dan parang, mereka telah M. eme motong tali temali pada pintu gerbang dan M. emecahkan kayu-kayu penguatnya dengan kapak. Sementara itu kawan-kawan M. mereka yang tengah M. emecahkan pintu gerbang itu berusaha untuk melindungi mereka. Sebagian berusaha untuk melindungi dengan melontarkan anak panah kepada para cantrik yang ada di panggungan, sedangkan yang lain melindungi para prajurit yang merusak pintu gerbang itu dengan perisai atau M. menebas serangan anak panah itu M. menepi. Namun seperti diisyaratkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bahwa para cantrik jangan menghentikan sama sekali usaha para prajurit untuk merusak pintu. Dalam pada itu, di bagian belakang, beberapa orang cantrik yang dipimpin oleh M. pucarang regu berusaha untuk M. eme manjat dengan tangga-tangga yang panjang. Tetapi di atas dinding para cantrik berusaha untuk mencegah M. mereka. Sebagian tangga-tangga itu telah didorong dan direbohkan. Namun satu dua orang yang M. eme manjat sampai ke ujung tangga, telah terlempar jatuh. M. pucarang regu tidak M. menduga bahwa pertahanan di bagian belakang padepokan itu pun cukup kuat. Seharusnya, menurut perhitungannya, para cantrik dari padepokan bajera setak itu sebagian besar akan ditarik ke pintu gerbang utama, karena serangan prajurit kediri yang cukup berbahaya. Seorang penghubung mengatakan, bahwa para prajurit kediri hampir berhasil memecahkan pintu gerbang, sehingga, dalam waktu dekat para cantrik padepokan bajera setak itu akan terhisap ke halaman depan untuk menahan serangan para prajurit kediri. Seharusnya, sebagian dari mereka telah M. meninggalkan dinding padepokan bagian belakang ini, desis M. pucarang regu. Itulah kedunguan M. mereka, jawab penghubung itu, jika pintu gerbang itu pecah, mereka tentu terlambat sehingga para cantrik yang berusaha M. menahan arus para prajurit itu akan dibantai oleh para prajurit dari kediri. Sementara itu, para cantrik yang ada di bagian belakang itu baru menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bertahan. Tetapi kita akan terlambat, berkata M. pucarang regu. Terlambat apa? bertanya penghubung itu. Alat-alat itu akan dikuasai oleh para prajurit, jawab M. pucarang regu. Mereka tidak emmerlukannya. Di kediri pun terdapat alat-alat seperti itu, jawab penghubungnya. Mungkin orang-orang kediri itu tidak emmerlukannya. Tetapi kabuyutan bumiagara. Bukankah itu soal yang mudah dipecahkan? Seandainya alat-alat itu oleh para prajurit diserahkan kepada kibuyut bumiagara karena M. mereka sudah M. menangkap para PM impin pada pokan bajeraseta, pada suatu saat kita tentu akan dapat mengambilnya. Para prajurit itu tidak akan selamanya berada di bumiagara. M. pucarang regu mengangguk-angguk. Namun sementara itu, para cantrik yeang bertahan di atas panggungan di belakang dinding pada pokan, masih saja berada di tempat mereka. Tidak seorang pun yeang beringsut dari tempat mereka, meskipun pintu gerbang utama pada pokan itu sudah benar-benar mulai pecah. Sebenarnya lah, para prajurit telah M. mecahkan pintu gerbang utama pada pokan bajeraseta. Namun demikian ujung pasukan mereka menembi semem asuki halaman pada pokan, mereka benar-benar terkejut. Di halaman itu telah bersiap prajurit singa sari. Pertempuran yang sengit pun tidak dapat dihilangkan lagi. Para prajurit kediri yeang terkejut, ternyata telah kehilangan waktu sekejap. Saat pasukan mereka berbenturan. Justru hanya beberapa langkah di belakang pintu gerbang. Namun prajurit kediri yeang di belakang, yang kurang tanggap atas keadaan yeang mereka hadapi, telah mencesak kawan-kawannya untuk terus maju M. mecahkan bendungan. Prajurit singa sari memang mengalami kesulitan untuk M. mecendung arus pasukan kediri yeang seakan-akan banjir bandang yeang M. mecahkan bendungan. Karena itu, maka para prajurit singa sari justru telah mundur dan mengambil tempat yang cebi luas di halaman pada pokan. Barulah kemudian, pertempuran yang sebenarnya telah terjadi. Namun dalam pada itu, para cantrik yang berada di panggungan pun telah menierang dengan anak panah dan lembing. Para prajurit kediri yeang sedang bertempur melawan prajurit singa sari itu M. emang menjadi agak bingung. Yang dapat M. mereka lakukan kemudian adalah M. menjauhi dinding pada pokan. Namun para prajurit singa sari pun telah menahan mereka. Beberapa orang prajurit kediri berusaha untuk M. emang menjat panggungan itu pula, untuk menghentikan serangan para cantrik. Tetapi para cantrik pada pokan bajera serta M. emiliki kemampuan seorang prajurit pula, sehingga usaha untuk menghentikan mereka yeang ada di atas panggung tidak semudah yeang mereka duga. Dalam pada itu, M. a. k. pertempuran pun telah M. luas pula di halaman. Para prajurit singa sari M. emang sengaja M. embeuka medan yeang lebih luas, agar prajurit-prajurit singa sari tidak terlalu berjejalan saat mereka bertempur yang menghadapi para prajurit kediri. Namun ternyata prajurit kediri itu telah salah pilih. Mereka sempa sekali tidak mengira bahwa di dalam pada pokan itu telah terdapat prajurit singa sari pula. Seorang penghubung yeang M. melihat medan itu segera pergi ke bagian belakang pada pokan dan M. emberikan laporan kepada M. pucarang regu. M. pucarang regu mengumpet lirih. Dengan geram ia berkata, jadi inilah sebabnya, kenapa para cantrik di dinding belakang pada pokan itu tidak bergeser sama sekali. Mereka emang tidak perlu emang bantu kawan-kawan mereka yang berada di bagian depan pada pokan ini, karena di sana telah hadir prajurit singa sari. Jadi apa yeang harus kita lakukan M. pu? bertanya salah seorang putut. Kita harus berusaha untuk emang mecahkan pertahanan di belakang atau di sisi pada pokan. Kita harus berusaha untuk emang memasuki dinding pada pokan, jawab emang pucarang regu. Bagaimana jika merusak pintu regol samping, bertanya putut itu? Bagus. Lakukan, jawab emang pucarang regu. Putut itu pun kemudian telah menghimpun beberapa orang secara khusus. Dengan dilindungi oleh beberapa cantrik yang bersenjata busur dan anak panah, putut itu telah berusaha untuk emang mecahkan pintu regol samping. Dengan kere yeang sama sebagaimana dilakukan oleh para prajurit kediri, maka regol samping itu pun sedikit demi sedikit menjadi pecah dan setelah tali cemalinya putus serta beberapa bagian kayunya dipecahkan, akhirnya pintu itu emang kaya. Bahkan kemudian, pintu itu pun telah direbohkannya. Dalam pada itu, beberapa orang cantrik emang telah ditarik untuk em menahan agar orang-orang yeang emenierang pada pokan itu tertahan di sekitar pintu butulan. Karena itu, maka pertemuan di halaman samping itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Sebanyak penierang yang em memasuki halaman, maka sebanyak itu pula para cantrik menahannya. Bahkan sebagian kecil dari para prajurit singa sari pun telah ditarik pula untuk ikut bertahan di sekitar pintu butulan. Apalagi karena pintu itu terbuka, maka para penierang seakan-akan telah dihisap oleh pintu itu. Sehingga karena itu, maka di bagian belakang pada pokan itu em menjadi kosong. Dengan demikian, maka para cantrik yang semula bertahan di dinding belakang itu pun telah turun pula dan em em bantu em em pertahankan diri terhadap orang-orang yeang telah em memasuki halaman samping pada pokan itu. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Namun kehadiran para prajurit singa sari di medan pertempuran di halaman samping itu, telah em em buat em pu carang regu menjadi sangat marah. Para cantriknya telah tertahan dan tidak mampu lagi mendesak maju. Karena itu, em a k em pu carang regu pun kemudian telah langsung terjun ke medan yeang garang itu. Ternyata em pu carang regu adalah seorang yang em em miliki kelebihan dari orang kebanyakan. Itulah sebabnya, maka lima orang cantrik harus menghadapinya. Tetapi kelima orang cantrik itu menjadi kehilangan kesempatan ketika em pu carang regu itu mengerahkan kemampuannya serta em em pergunakan senjatanya. Sebilah keris yang lebih besar dari kebanyakan keris yang lain. Namun sebelum ya em menghabisi kelima orang cantrik yeang seakan-akan sudah tidak em em punya kesempatan lagi itu, terdengar seseorang mencegahnya, sebaiknya kau tidak melakukannya. Sebelum merang itu berpaling, seseorang telah melompet di antara kelima cantrik yeang terdesak itu. Ternyata tiga di antara para cantrik itu sekaligus telah kehilangan senjata mereka. Dua orang lain justru telah terluka. Siapakah anak muda, bertanya em pu carang regu. Mah Isamurti, jawab anak muda yang telah em em asuk di lingkaran pertempuran itu. Apakah kau sedang berusaha untuk em em bunuh diri, bertanya em pu carang regu. Mah Isamurti tidak segera em menjawab. Namun ia masih sempat berbicara dengan kedua orang cantriknya yang terluka, hati-hati dengan lukamu. Luka itu beracun. Apakah kalian em em apa obat penawar racun? Kedua cantrik itu saling berpandangan. Sementara itu pertempuran telah em menjalar di sekitarnya. Tiga orang cantrik yang kehilangan senjatanya telah berhasil em menggapainya dan bertempur dengan tangkas ni em menghadapi para cantrik yang dipimpin oleh em pu carang regu. Namun seperti para cantrik yang lain dipadepokan itu, maka kedua cantrik itu pun em em bawa obat penangkal racun meskipun tidak terlalu banyak. Cepat, taburkan obat itu ke atas luka kalian, perintah Mah Isamurti. Kedua orang cantrik itu pun kemudian telah em meninggalkan medan untuk mendapatkan kesempatan menaburkan obat penangkal racun itu pada luka-luka em mereka. Obat yang telah dibuat oleh Mah Isamurti dan Mah Isapukat atas petunjuk ayah mereka, Mahundra. Em pu carang regu itu pun kemudian berkata sambil mengacungkan senjatanya, kau terlalu ye ekin akan kelebihanmu anak muda. Tetapi sudah saatnya kau akan mati. Apapun yang akan terjadi, aku adalah pemimpin padepokan ini. Aku harus menghentikanmu sebelum kau menelan korban terlalu banyak, geram Mah Isamurti. Kau em asih terlalu muda untuk mati. Tetapi jika itu ye engkau kehendaki, apa boleh buat? Tetapi ada orang lain yang menginginkanmu hidup-hidup, berkata em pu carang regu kemudian. Mah Isamurti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, siapa yang menghendaki aku hidup-hidup? Para prajurit kediri menghendaki pimpinan padepokan ini hidup-hidup. Pimpinan padepokan ini telah terlalu banyak em em buat para petugas sandi dari kediri kesulitan. Karena itu, maka para pemimpin padepokan ini harus em em pertanggung jawabkan perbuatannya. Bukan sekedar mati terbunuh di peperangan, jawab em pu carang regu. Menarik sekali untuk berhadapan dengan para prajurit. Namun seorang saudaraku telah berada di halaman depan padepokan ini. Ia akan menerima para prajurit dari kediri itu bersama-sama para prajurit Singasari, jawab Mah Isamurti. Namun tiba-tiba em pu carang regu ketawa. Katanya, aku kairah padepokan sebesar padepokan bajera seta ini tidak em me merlukan bantuan dari mana pun juga. Ternyata isi. Padepokan ini adalah para pengecut yang em me merlukan bantuan prajurit Singasari. Mereka ternyata datang sendiri kisana, jawab Mah Isamurti, prajurit Singasari tahu pasti apa yang dilakukan oleh orang-orang kediri. Baik mereka yang sejalan dengan langkah-langkah Seri Baginda di kediri, maupun para prajurit kediri yang telah em me merontak dan tidak tunduk kepada Seri Baginda, sehingga em me buat langkah-langkah sendiri sebagaimana para prajurit yang datang kemari. Kau tidak perlu em me buat penilaian atas kediri, berkata em pu carang regu kemudian, kau tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau masih terlalu anak-anak untuk berbicara tentang kediri dan Singasari. Tetapi Mah Isamurtilah yang kemudian ketawa. Katanya, sejak aku masih hingusan, aku telah ikut serta em me bantu tugas-tugasan dibagi kediri. Kau tidak apa-apa. Tetapi em pu carang regu kemudian em me nyahut, jangan terlalu mcemper bodoh orang lain anak muda. Baiklah. Aku tidak akan em menuntut agar kau percaya. Namun yang penting bagiku, em em mirahlah, berkata Mah Isamurti kemudian. Anak em udah, berkata em pu carang regu, pertempuran nampaknya menjadi semakin sengit. Jika kau mati atau menyerah atau ditangkap hidup-hidup, nampaknya pertempuran akan segera berakhir. Ya. Atau sebaliknya. Jika kau em mati, atau menyerah atau tertangkap hidup-hidup, maka orang-orangmu akan kacau balau. Pertempuran pun akan segera selesai. Em pu carang regu pun tidak menjawab lagi. Tetapi kerisnya yang besar itu sudah mulai mengacu kedada lawannya. Katanya, aku masih akan em mencoba menangkapmu hidup-hidup. Kalau aku gagal, em ak mayat mulah yeang akan dibawa ke kediri untuk dijadikan pengawan-ewan. Mah Isamurti menyadari, bahwa senjata em pu carang regu itu adalah senjata yeang sangat berbahaya. Keris itu adalah keris beracun. Meskipun racun itu sendiri tidak banyak berarti bagi Mah Isamurti, tetapi georesan-goresannya cukup berbahaya baginya, karena ujung keris itu demikian tajamnya. Karena itu, maka Mah Isamurti pun telah menarik senjatanya pula, yeang oleh pembuatnya justru juga disebut keris. Namun Mah Isamurti sendiri lebih senang menyebutnya pedang. Em pu carang regu em memang terkejut melihat senjata anak muda itu. Besi bajanya adalah besi baja pilihan. Warnanya yang kehijau-hijauan em em buat senjata Mah Isamurti itu mendebarkan lawannya. Keduanya tidak banyak berbicara lagi. Tetapi senjata merekalah yeang mulai bergerak. Berputaran namun kemudian em mematuk dengan cepat, sementara yeang lain kerayun em menebas ke arah leher. Ketika senjata mereka berbenturan, maka sepecik bunga api telah berloncatan. Ternyata bahwa senjata-senjata itu telah terbuat dari besi baja yang sama-sama pilihan. Karena itu, maka pertempuran di antara mereka selanjutnya menjadi semakin lama semakin sengit. Kedua senjata itu menjadi semakin sering beradu dan bunga api pun semakin banyak berhamburan. Di halaman depan padepokan bajerasata, prajurit Singasari bertempur dengan sengitnya melawan prajurit Kediri yang tidak sejalan dengan seri baginda di Kediri. Namun prajurit Singasari ternyata cukup tangguh untuk menahan arus serangan prajurit Kediri, sehingga prajurit Kediri itu tidak mampu lagi em mendesak prajurit Singasari. Jika semula prajurit Singasari bergerak surut dan em memberikan tempat yang lebih luas bagi prajurit Kediri, semata metu karena prajurit Singasari em memang ingin bertempur di arna yang tidak berdesakan. Mahisap Pukat yang semula berada di halaman depan, ternyata em rasa tidak diperlukan lagi. Karena itu, ia minta wansilan bersama sekelompok kecil cantrik untuk tetap bersama-sama dengan prajurit Singasari. Mungkin ada sesuatu yang perlu dilakukan. Sementara itu Mahisap Pukat telah em menelusuri dinding padepokan. Ternyata padepokan itu sudah tidak terkepung lagi. Para prajurit Kediri telah em memasuki halaman padepokan lewat pintu gerbang utama yang em memang sudah terbuka, sementara para cantrik yang dipimpin oleh em Pucarang Regu telah berada di dalam dinding padepokan pula setelah em reka em mecahkan pintu regol samping. Karena itu, Mahisap Pukat pun telah melingkari padepokan dan em memasuki arna pertempuran em melawan para cantrik yang dipimpin oleh em Pucarang Regu yang telah berada di halaman samping padepokan. Namun di sepanjang dinding halaman, para cantrik masih juga berjaga-jaga em meskipun jumlahnya tidak banyak. Mereka sekedar em mengawasi keadaan, sementara kawan-kawan mereka telah turun ke gelanggang em menghadapi para cantrik yang datang em eni erang padepokan itu. Mahisap Pukat pun kemudian telah bergabung dengan para cantrik yang menahan arus serangan dari samping. Sementara itu, di sisi yeang lain dari Medan, Mahisap Murti telah bertempur melawan em Pucarang Regu itu sendiri. Kedatangan Mahisap Pukat em memang sangat berpengaruh. Para cantrik dari padepokan bajerasata yang mulai terdesak oleh para peniraliknya yeang jumlahnya em memang lebih banyak, segera bangkit. Mahisap Pukat sendiri KM Udian telah menghisap lawan cukup banyak. Tujuh orang cantrik dari padepokan em Pucarang Regu itu telah mengepungnya di bawah pimpinan seorang putut. Tangkap anak itu hidup-hidup, teriak putut yeang em memang impin sekelompok orang yeang mengepung Mahisap Pukat. Mahisap Pukat termangu-mangu sejenak. Namun sambil em memang mutar pedangnya ia bertanya, Untuk apa kalian berusaha menangkap aku hidup-hidup? Kau ternyata em memang seorang yeang sangat menarik untuk ditangkap hidup-hidup. Kau akan dapat menjadi permainan yang menenangkan bagi para prajurit kediri, karena kau dan padepokanmu sudah terlalu sering em membuat para prajurit kediri em ngalami kesulitan, jawab putut itu. Kau pura-pura tidak tahu, justru Mahisap Pukat pun telah bertanya pula. Sudahlah, potong putut itu KM Udian, MNI erahlah. Aku tidak akan MN nyakitimu. Tetapi entah yeang akan dilakukan oleh para prajurit kediri. Adakah kau mengira bahwa masih akan ada prajurit kediri yang tersisa menghadapi prajurit Singasari? Bertanya Mahisap Pukat kemudian. Persetan kau, geram putut itu, ternyatakah seorang yeang sombong tetapi dungu? Mahisap Pukat tertawa. Katanya, jangan merajuk seperti itu. Jadi kau tidak mau menirah, bertanya putut itu kemudian. Maaf, aku tidak akan menirahkan diri untuk diikat dan dijadikan pengawan-ewan, jawab Mahisap Pukat. Putut itu M menjadi semakin tersinggung atas sikap Mahisap Pukat. Karena itu, maka ia pun telah M menjatuhkan aba-aba sekali lagi kepada para cantriknya. Tangkap anak ini hidup-hidup. Para cantrik itu segera berloncatan. Mahisap Pukat sama sekali tidak menjadi cemas. Ia sengaja tidak M memanggil cantrik daripada pokan bajera seta untuk M-M bantunya. Ia berniat mengatasi ketujuh orang lawannya itu sendiri. Demikianlah, maka Mahisap Pukat pun telah berloncatan dengan pedang yang berwarna kehijauan itu di tangannya. Setiap kali M-AK kepungan itu pun M menjadi longgar, karena lawan-lawannya berloncatan surut. Dalam keadaan seperti itu, di saat para cantrik daripada pokan bajera seta M-M merlukan dukungan kemampuannya, maka Mahisap Pukat telah bertempur dengan garangnya. Penaga cadangan di dalam dirinya, ke M-M puannya dalam melahkanuragan serta keterampilannya bermain dalam ilmu pedang, telah M-M bewat lawan-lawannya segera M-M ngalami kesulitan. Satu dua orang lawannya telah kehilangan senjata mereka yang terlempar dari tangan mereka. Sementara itu telapak tangan mereka rasa-rasanya bagaikan telah menyentuh api. Bahkan beberapa saat kemudian, maka seorang di antara mereka telah terdorong surut beberapa langkah. Ketika tangannya M-E rabalambungnya, maka terasa tangannya telah menyentuh darahnya yang mengalir dari luka. Orang itu mengumpet. Tetapi lukanya semakin lama justru menjadi semakin terasa pedih. Ketika ia bertekad untuk kembali M-M memasuki arena, M-A-K seorang kawannya telah mengaduh tertahan. Pundaknya lah yang telah tergores tajamnya pedang Mahisap Pukat. Dua orang telah terluka. Sementara dua orang yang kehilangan senjatanya telah berhasil menemukannya kembali. Sementara itu Putut Yeang M-M impin sekelompok kecil cantrik daripada Pokan M-Pucarang Mregu itu telah mengerahkan kemampuannya pula untuk meniarang Mahisap Pukat. Tetapi serangan-serangan itu tidak segera berhasil. Mahisap Pukat ternyata terlalu tangkas bagi M-RK. Apalagi pedangnya menjadi sangat berbahaya. Bahkan beberapa saat kemudian, dua orang telah terlempar dari arena pertempuran karena luka-luka mereka didada dan dilambung. Luka-luka itu cukup parah, sehingga kedua orang itu tidak mungkin untuk dapat ikut pula dalam pertempuran itu. Ternyata kehadiran Mahisap Pukat telah M-M berikan kemungkinan baru dari pertempuran itu. Sementara itu, para cantrik daripada Pokan Bajra setak itu bertempur dengan tangkasnya. Senjata M-RK Yeang baru, yang telah berhasil dibuat sendiri oleh para cantrik Yeang telah M-M menghususkan diri sebagai pandai besi, telah M-M buat para cantrik itu seakan-akan menjadi semakin tangkas dan bahkan ilmu mereka seakan-akan telah meningkat pula. Beberapa orang cantrik justru sempat M-M perhatikan senjata di tangan M-RK. Pertempuran itu seakan-akan justru merupakan ujian bagi senjata-senjata Yeang baru M-RK buat. Namun ternyata bahwa M-M memang terbukti senjata yang baru itu lebih baik dari Yeang lama. Bukan raja penggunaannya, tetapi juga kekuatannya dibandingkan dengan beratnya. Karena itulah, maka para cantrik dari Padepokan Bajra setak itu seakan-akan M-M miliki ilmu yang lebih tinggi dari Yeang sebenarnya. Para prajurit Singasari yang bertempur di Padepokan itu pun M-R rasa heran atas kemampuan para cantrik. Beberapa orang cantrik termasuk Wansilan bertempur bersama para prajurit di halaman depan Padepokan. Para prajurit kediri yang menyerang Padepokan itu lama sekali tidak lebih baik dari para cantrik. Dengan tangkasnya para cantrik itu bermain pedang. Bahkan mereka mampu bergerak sangat cepat, sementara pedangnya Terayun A-Yeun menggetarkan. Sebelum mereka mendapatkan jenis pedang Yeang baru, Maka mereka M-M pergunakan pedang yang lebih berat namun kekuatan dan ketajamannya tidak lebih baik dari pedang yang M-M mereka pergunakan saat itu. Mahisa Pukat Yeang bertempur di antara para cantrik sempet M-M perhatikan, apakah dengan senjata mereka yang baru para cantrik mampu berbuat lebih baik. Dalam pada itu, Mahisa Murti yang bertempur melawan M-Pucarang Regu ternyata tidak M-M punya banyak kesempatan untuk M-M perhatikan pertempuran di sekitarnya. M-Pucarang Regu itu ternyata seorang yang berilemu sangat tinggi. Keris Nia yang besar berputaran dengan dasyatnya. Beberapa kali keris itu menentuh kulit Mahisa Murti. Bahkan gioresan luka telah mulai nampak pada tubuh anak muda itu. Namun ujung pedang Mahisa Murti pun telah menggapai tubuh M-Pucarang Regu pula. Titik-titik darah telah mengembun di kulitnya. Tetapi sementara itu, M-Pucarang Regu pun berkata sambil tertawa, Anak muda, seharusnya kau tidak perlu mengerahkan tenaga untuk bertempur melawan aku. Goresan Goresan luka itu sudah cukup berbahaya bagaimu. Racun pada ujung kerisku akan M-M bunuhmu. Semakin banyak kau bergerak, semakin cepat racun itu bekerja. Kau telah M-M berikan kesempatan kepada cantrikmu untuk M-M ngobati luka-lukanya yang beracun. Namun kau sendiri sama sekali tidak M mencari kesempatan untuk melakukannya. Karena itu, menyerahlah. Kau diperlukan oleh para prajurit ke diri. Karena itu, M mereka ingin menangkap. Kau hidup-hidup. Jika racun itu M-M bunuhku, bagaimana mungkin mereka akan menangkapku hidup-hidup? Bertanya Mah Isamurti. Kau tidak akan M-M ati. Aku akan M-M beri kesempatan kepadamu untuk mengobati luka-lukamu. Jika cantrikmu saja M-M miliki obat penawar racun, maka kau tentu juga M-M punyainya, berkata M-Pucarang Regu itu. Tetapi Mah Isamurti pun menjawab, Aku tidak akan mengobati luka-lukaku meskipun aku tahu bahwa kerismu itu M-M ngandung racun yang tajam. Jika terlambat mengobatinya, maka kemungkinan untuk hidup menjadi sangat kecil. Jika demikian kenapa kau tidak meniarah saja agar kau sempat mengobati luka-lukamu? Bertanya M-Pucarang Regu. Kau tentu menjadi gelisah bahwa aku akan mati di pertempuran ini. Jika aku benar-benar mati, maka prajurit kediri itu akan menghukumu. Tetapi jika prajurit kediri itu ditumpas oleh prajurit Singasari, maka prajurit Singasari lah yang akan M-M hukumu, jawab Mah Isamurti. Tetapi M-Pucarang Regu justru tertawa. Katanya sambil menyerang, kau M-Mang pandai M-M utar kata-kata. Tetapi jika aku harus M-M bunuhmu, apa boleh buat? Mah Isamurti harus melompat menghindar. Namun ia pun sempat pula berkata, kau pun telah terluka. M-Pucarang Regu tidak M menjawab. Tetapi serangannya justru melanda Mah Isamurti semakin dras. Kerisnya berputaran dengan cepat. Namun kemudian terayun mendatar. Menebas ke arah leher dan M-M atau ke arah jantung. Goresan-georesan di kulit Mah Isamurti menjadi semakin banyak. Tetapi demikian pula pada M-Pucarang Regu itu. Namun M-Pucarang Regu ya reken bahwa perlawanan Mah Isamurti tidak akan berlangsung lama. Anak muda itu tentu akan segera dihabisi oleh racunnya yang M-M nyusup ke dalam aliran darah anak muda itu. Tetapi dugaan M-Pucarang Regu itu ternyata salah. Setelah bertempur beberapa saat, namun ternyata bahwa Mah Isamurti tidak segera kehilangan tenaganya dan kemudian kehilangan kemampuannya dicengkam oleh racun kerisnya. Bahkan semakin lama anak muda itu justru bertempur semakin garang. Anak iblis, geram M-Pucarang Regu, apakah ia M-M punya penawar racun? Mah Isamurti termangu M-Mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Sebagaimana kau lihat ke sana? Aku masih belum mati. Bagus, berkata M-Pucarang Regu, kau M-Mang anak muda yang luar biasa. Ternyata kau M-M miliki penawar racun sehingga kau tidak tergetar sama sekali meskipun kulitmu sudah terluka. Kenapa kau harus menjadi gelisah jika kau juga merasa gelisah karena luka-lukamu? Bertanya Mah Isamurti. M-Pucarang Regu tidak bertanya lebih lanjut. Namun kemudian ia telah menghentakkan ilmunya. Segenap kemampuannya telah ditumpahkan untuk mengakhiri perlawanan Mah Isamurti. Bukan saja kemampuannya dalam ilmu olah senjata, tetapi ternyata M-Pucarang Regu adalah seorang yang M-Mang berilmu tinggi. Ketika kerisnya yang besar itu berputar semakin cepat, maka Mah Isamurti pun M merasakan bahwa ayunan kerisnya telah menimbulkan dasi rangin yang keras. Sentuhan terasa bagaikan menggores kulit. Bahkan ternyata kemudian dasi rangin yang M-M ini retai ayunan kerisnya itu semakin lama terasa menjadi semakin panas. Dengan demikian maka Mah Isamurti pun sadar bahwa lawannya telah sampai kepada ilmu puncaknya. Beberapa saat Mah Isamurti masih bertahan. Dengan tangkasnya ia berloncatan mengimbangi ilmu lawannya dengan kemampuan ilmu pedangnya. Sementara pedangnya yang berwarna kehijauan berputaran dengan cepatnya. Ternyata ilmu lawannya semakin lama menjadi semakin mapan. Panas yang dilontarkan oleh putaran kerisnya menjadi semakin tajam. Bahkan sentuhan-sentuhan senjata M mereka seakan-akan telah mengalirkan getaran panas merambat ke tangan Mah Isamurti. Beberapa saat kemudian, maka M Pucarang Wregu pun telah mulai mendesak Mah Isamurti yang tidak dapat. Mengelakan sentuhan panas ilmu lawannya. Apalagi jika ia menangkis serangan M Pucarang Wregu, M AK rasa-rasanya tangannya telah menintuh api. Dengan demikian maka Mah Isamurti tidak dapat berbuat lain. Ia harus mengerahkan deat tahannya untuk mengatasi panas yang M ini entuh telah pak tangannya. Namun ia pun telah mengetrapkan ilmunya pula. Sehingga jika terjadi sentuhan yang M nyakitkan, ia akan dapat menghisap kekuatan lawannya sedikit demi sedikit. Demikianlah, keduanya telah bertempur semakin sengit. Bentaran kedua senjata yang termasuk senjata pilihan itu setiap kali telah menimbulkan bunga-bunga api. Bahkan seakan-akan semakin banyak eme mercik ke arah Mah Isamurti. Panas niap pun seolah-olah semakin lama menjadi semakin tajam menggigit kulitnya. Namun Mah Isamurti harus berjuang mengatasi rasa pedih dan panas itu. Ia harus menintuh senjata lawannya dengan senjatanya. Jika ia tidak berhasil, maka ia tidak akan dapat mengatasi empu carang regu jika ia tidak mengerahkan kemampuannya untuk melontarkan kekuatan ilmunya yang apalagi dilandasi dengan Aji Bajrageni. Karena itu, maka betapapun tangannya merasakan sentuhan bara api, namun Mah Isamurti masih saja berusaha untuk eme-em benturkan senjatanya. Namun tiba-tiba saja empu carang regu itu tertawa. Katanya, anak muda, jika kau eme-em puan menangkal racunku, maka kau pun akan sia-sia berusaha mengisap ilmuku dengan ilmu licikmu itu. Kau tidak akan dapat mencuri apapun daripadaku, karena ilmuku sudah eme ngandung deira tangkal terhadap kemungkinan perampokan seperti itu. Aku mengenali ilmu itu sejak aku berguru, karena musuh guruku itu eme-em miliki k-em-em puan ilmu sebagai kau miliki sekarang. Meskipun demikian aku tetap eme ngagum imu. Pada umurmu yang muda itu, kau sudah menguasai ilmu pencuri itu. Namun sayang, bahwa sejak guruku mengenalinya, guruku telah bekerja keras untuk mencari penangkalnya. Dan sekarang, aku mampu menutup getaran kekuatan ilmumu yang eme menghisap kekuatan dan kemempuanku. Mahisa Murti hanya dapat eme mengeram. Ternyata ia tidak dapat mengetrapkan ilmunya untuk menggagalkan eme pucarang nguregu. Karena itu, ger, meniarahlah. Aku eme emang lebih senang dapat menangkapmu hidup-hidup. Seperti yang kau katakan, aku tidak akan dipersalahkan oleh prajurit ke diri yang eme emang menghendaki kau tertangkap hidup-hidup, berkata eme pucarang nguregu itu kemudian. Namun Mahisa Murti tidak menjawab. Dengan cepat ia menyerang lawannya. Namun lawannya sudah bersiap menahan serangannya itu. Ketika mereka bertempur kembali, maka Mahisa Murti sekali lagi mengalami kesulitan. Selain ilmu olah senjata eme pucarang nguregu yang tinggi, ternyata panas ilmunya pun sangat eme eme pengaruhi pertempuran itu. Ketika sekali lagi ujung keris eme pucarang nguregu menih entuh kulit lengan Mahisa Murti, maka yang terasa tidak saja pedih yang menggigit, tetapi panas yang sangat tajam telah menihengatnya sehingga sakitnya seakan-akan telah menghunjam sampai ke tulang. Dengan demikian Mahisa Murti pun semakin lama menjadi semakin sulit. Ia pun kemudian terdesak beberapa langkah surut. Dengan demikian, maka garis pertempurannya pun ikut bergeser. Mahisa Murti mengeram. Tetapi ilmunya yang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya, ternyata tidak dapat diterapkan terhadap eme pucarang nguregu. Karena itu, maka Mahisa Murti harus menghadapi kekuatan dan kemampuan ilmu eme pucarang nguregu seutuhnya. Dalam pada itu, Mahisa Pukat dan para cantrik daripada Pokan Bajra setam masih tetap bertahan. Dengan tangkasnya Mahisa Pukat mampu bertahan terhadap lawan yang jumlahnya justru seakan-akan bertambah meskipun setiap kali seorang dan bahkan dua orang bersama-sama tersinkir dari medan. Namun dengan demikian, maka beban para cantrik pada Pokan Bajra seta menjadi semakin ringan. Lawan eme mereka pun semakin lama semakin menyusut. Meskipun para cantrik itu juga mampu mengurangi jumlah lawan eme mereka, namun Mahisa Pukat dapat berbuat lebih cepat. Sementara itu, para prajurit Singasari telah mulai mendesak lawannya. Sekelompok kecil cantrik daripada Pokan Bajra seta yang ada di halaman depan itu seakan-akan tidak lebih dari sekedar saksi apa yang telah terjadi. Meskipun mereka juga terlibat dalam pertempuran, namun kekuatan cantrik Bajra seta tidak berada di halaman depan. Karena yang berada di halaman depan para prajurit Singasari telah dapat mengatasi kekuatan prajurit Kediri yang tidak mau tunduk kepada Seri Baginda di Kediri itu. Perlahan-lahan prajurit Kediri telah terdesak. Sekelompok prajurit Singasari telah berusaha untuk menyusup di belakang pasukan Kediri untuk menutup pintu gerbang dengan kekuatan prajurit, agar para prajurit Kediri tidak sempat melarikan diri. Namun prajurit Kediri menyadari hal itu. Karena itu, maka mereka pun berusaha untuk bertahan terhadap sekelompok prajurit yang akan eme nyusup ke belakang garis pertahanan mereka itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa kekuatan prajurit Singasari masih lebih besar dari kekuatan pasukan Kediri itu. Di sisi lain, Mahisa Pukat pun mulai eme mendesak lawannya. Namun keadaan Mahisa Murti eme menjadi semakin sulit. Ujung keris lawannya seakan-akan menjadi semakin lekat dengan kulitnya. Meskipun Mahisa Murti eme miliki penawar racun, namun luka-lukanya semakin banyak mengeluarkan darah. Pada saat yang paling sulit, maka Mahisa Murti eme memang tidak mempunyai pilihan lain untuk eme menghancurkan lawannya itu daripada dirinya sendiri yang menjadi korban. Namun dalam pada itu, M. Pucarang Mregu masih saja tertawa sambil berkata, Kenapa kau begitu keras kepala anak muda? Jika kau eme ini era sekarang, kau masih eme-em punya kesempatan untuk hidup. Meskipun aku tidak tahu, apa yang akan dilakukan oleh para prajurit ke diri itu atasmu. Tetapi Mahisa Murti justru berkata, aku ingin eme-em peringatkanmu. Sebaiknya kau lah ye yang eme ini era. Jika tidak maka kau tidak akan keluar lagi dari dinding pada pokan ini. Apakah kau sedang mengigau? Mungkin karena kau sudah berputus asa, sehingga syarafmu mulai terganggu, berkata orang itu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun luka-lukanya terasa menjadi semakin pedih. Sementara lawannya justru sejenak kemudian telah menghentakkan kemampuannya sambil berkata, Bangunlah jika kau teridur. Pandangilah langit di atas dan tundukkanlah wajahmu ke bumi. Kau akan segera mati. Agaknya M. Pucarang Mregu itu sudah kehabisan kesabaran. Kerisnia pun berputar semakin cepat. Wajahnya menjadi tegang, sementara sorot matanya menjadi semakin tajam. Tetapi Mahisa Murti pun sudah jemuh mengalami perlakuan yang buruk itu. Luka-luka terasa semakin pedih. Sementara itu ujung keris M. Pucarang Mregu semakin M. M. burunya kemana ia pergi. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berniat pula untuk menghentikan pertempuran itu. Jika ia berhasil, maka ia akan menang. Tetapi jika ia gagal, maka ia akan hancur di padepokannya. Sejenaka emudian, maka Mahisa Murti pun telah menghentakan pedangnya. Tangannya M. memang terasa panas sekali. Namun sesaat ia berhasil mendesak M. Pucarang Mregu melangkah surut. Tetapi ternyata Mahisa Murti sama sekali tidak mengejarnya. Tetapi ia justru meloncat mundur. Ia M. M. pergunakan waktu yang sekejap itu untuk M. M. persiapkan diri. Memusatkan nalar budinya untuk M. M. bangkitkan ilmunya. Sejenak kemudian, ketika M. Pucarang Mregu siap untuk menyerangnya, maka orang itu pun tertegun. Ia melihat bahwa anak amuda itu tentu siap untuk melontarkan ilmu yang jenisnya belum diketahui. Apakah ia masih M. M. punya ilmu yang lain? Bertanya M. Pucarang Mregu di dalam hatinya. Sebenarnya lah, Mahisa Murti yang telah terluka itu tidak lagi mengendalikan dirinya. Dengan serta merta, maka ia telah melontarkan serangan dengan dasyatnya. Kedua tangannya M. M. megangi hulu pedangnya yang teracu ke arah lawannya yang M. M. miliki kemampuan untuk menangkal ilmunya yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya itu. M. Pucarang Mregu terkejut. Ia melihat seleret sinar seakan-akan meluncur dari ujung pedang yang kehijau-hijauan itu. Dengan tangkasnya M. Pucarang Mregu meloncat menghindari patukan sinar itu. Namun sinar itu ternyata telah menyambar seorang cantriknya sehingga sejenak K. M. Udian telah terdengar jerit kesakitan. Namun suara itu pun dengan cepat terdiam. Cantrik itu tidak terkena tepat pada bagian yang berbahaya. Namun seleret sinar itu hanya M. E. nyambar kulit pundaknya. Namun ia telah menjadi pingsan. Namun M. Isamurti Iaang marah dan Iaang telah terluka tidak hanya di satu tempat di tubuhnya, tetapi sudah di beberapa tempat, tidak mau melepaskan sasarannya. Demikian M. Pucarang Mregu berdiri tegak, maka serangan. Kedua M. Isamurti telah meluncur dengan deras niat tanpa menghiraukan siapakah yang berdiri di belakangnya. Demikian cepatnya serangan kedua itu menyambar sasarannya, maka M. Pucarang Mregu Iaang baru saja tegak itu tidak mampu lagi menghindarinya. Kerisnya yang telah mampu melukai M. Isamurti di beberapa tempat itu tidak mampu menahan serangan yang meluncur dengan dasyatnya itu. Karena itu, M. A. K. M. Pucarang Mregu pun telah terdorong beberapa langkah surut. Ia mencoba M. menahan arus serangan itu dengan keris niat. Tetapi keris itu tidak berarti apa-apa. Seleret sinar itu justru telah mendorong keris M. Pucarang Mregu dan melemparkannya beberapa langkah dari tubuhnya yang terbanting jatuh. Mahi Isamurti termangu-mangu beberapa saat. Ternyata M. Pucarang Mregu sudah tidak bergerak sama sekali. Para cantrik bajera seta yang menyaksikan itu bersorak gemuruh. Sorak itu ternyata telah sangat berpengaruh bagi para cantrik. Putut yang bertempur bersama beberapa orang cantrik melawan Mahi Isapukat, mendengar sorak itu dan mendengar pula bahwa M. Pucarang Mregu telah terbunuh. Sejenak putut itu masih melawan. Namun kemudiannya tidak dapat berbuat lain. Kekuatan tempat M Mreka bertumpu telah patah, sehingga karena itu, maka putut itu harus mengambil tindakan Ie Ang dapat mengurangi korban yang telah jatuh. Karena itu maka sejenak kemudian telah terdengar isyarat nyering. Putut itu telah M M merintahkan para cantrik untuk meninggalkan pertempuran. Perintah dengan isyarat itu tidak perlu diulangi. Para cantrik M memang sudah M merasa bahwa M mereka tidak akan dapat meneruskan perlawanan tanpa M Pucarang Mregu. Karena itu, maka mereka pun segera menghambur meninggalkan arna pertempuran, berdesakan M melalui pintu regol samping. Namun beberapa orang yang lain dengan tergesa-gesa telah M memanjat tangga panggung. Demikian mereka sampai di atas panggungan, maka mereka pun segera meloncat keluar, sementara para cantrik bajera setah telah meninggalkan panggungan itu dan bergabung dengan kawan-kawannya, bertempur menahan arus para peniarang. Beberapa orang cantrik Ie Ang meniarang pada pokan itu masih harus bertempur sambil bergeser mundur. Namun Mahisa Pucat sendiri kemudian telah menghentikan serangan-serangannya. Anak muda itu tidak sampai hati untuk menyerang dan apalagi M.M. bunuh orang-orang Ie Ang dengan wajah pucat dan ketakutan berusaha untuk menelamatkan diri. Karena itu, maka Mahisa Pucat seakan-akan telah M.M. berikan kesempatan kepada para cantrik Ie Ang M.M. niarang pada pokannya untuk melarikan diri. Mahisa Murti yang masih berdiri di dekat tubuh M. Pucarang Mreksa yang terbaring tidak beranjak dari tempatnya. Ia sama sekali tidak M.M. merintahkan untuk M.M. ngejar lawan-lawan para cantrik dan padepokan Bajeraseta yang melarikan diri. Namun para cantrik yang menyerang padepokan itu di bawah pimpinan M. Pucarang Mreksa itu tidak sempat berbuat banyak terhadap kawan-kawan mereka yang terluka dan apalagi terbunuh di peperangan. Mereka terpaksa meninggalkan kawan-kawan mereka yang mengerang kesakitan. Satu dua orang di antara mereka yang terluka masih juga berteriak M.M. memanggil para cantrik itu agar M.M. mereka M.M. bawahnya pergi. Tetapi kesempatan untuk M.M. melakukannya ternyata tidak ada sama sekali. Dengan demikian, maka para cantrik yang menyerang padepokan itu dalam waktu yang singkat telah mengalir keluar dan hilang dari lingkungan dinding padepokan, kecuali yang terbunuh dan terluka parah. Mahisa Pucarang M.M. pun kemudian telah M.M. berikan perintah agar para cantrik itu berkumpul kembali dan M.M. biarkan lawan-lawan mereka menghilang. Namun sejenak kemudian Mahisa Pucarang itu pun berkata, ingat, di halaman depan masih terjadi pertempuran. Apakah kita harus pergi ke halaman depan? bertanya beberapa orang cantrik hampir berbareng. Mahisa Pucarang termangu M.M. sejenak. Namun ketika Mahisa Murti mengangguk kecil, maka ia pun berkata lantang, kita akan hadir di halaman depan. Tetapi sebagian dari kalian harus tinggal. Pintu Ekkol itu rusak dan tidak dapat ditutup kembali. Adalah tugas mereka yang tertinggal di sini untuk menjaganya di samping menjaga dan merawat para cantrik yang terluka serta yang telah gugur di pertempuran. Sementara itu, kalian juga harus mengamati lawan-lawan kalian, serta mengumpulkan mereka yang terluka parah. Seorang cantrik yang dianggap tua telah M.M. ngatur kawan-kawannya. Sebagian dari mereka pergi ke halaman depan, sementara yang lain tinggal di halaman samping sambil menjaga regol yang terbuka lebar. Kedatangan para cantrik itu telah membuat prajurit kediri yang bertempur di halaman depan M.M. menjadi semakin gelisah. Mereka yang mulai terdesak itu semakin tidak berpengharapan lagi. Meskipun demikian, namun M.M.R.K. masih tetap bertahan. Untuk beberapa saat lamanya M.R.K. masih berusaha untuk menunjukkan kemampuan mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat mengamati keadaan sejenak. Namun kemudian M.R.K. mendapat satu pikiran yang menurut keduanya akan dapat berarti bagi pertempuran itu. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berserta beberapa orang cantrik justru telah meninggalkan pertempuran yang masih berlangsung sengit itu dengan meninggalkan sebagian dari para cantriknya untuk ikut bertempur. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selain M.M. bawa beberapa orang cantrik yang menyertainya juga mengumpulkan beberapa orang yang lain yang bertugas di halaman samping pada pokan dengap hanya meninggalkan satu dua orang petugas saja. Sementara itu pertempuran masih berlangsung terus. Namun keadaan para prajurit kediri menjadi semakin sulit. Mereka semakin terdesak sehingga lingkaran pertempuran pun menjadi semakin sempit. Mereka tidak lagi mampu bertahan ketika prajurit Singasari mendesaknya terus. Akhirnya senapati prajurit kediri yang M.M. impin pasukan yang menierang pada pokan itu tidak M.M. punyai pilihan lain. Mereka harus menyelamatkan pasukannya. Jika ia bertahan menghadapi prajurit Singasari, maka pasukannya tentu akan wancur. Senapati itu M.M. memang meniesal bahwa ia terlalu merendahkan kekuatan pada pokan bajera setah. Ternyata Singasari tidak tinggal diam. Bahkan karena itu, maka senapati itu menyadari bahwa Singasari pun M.M. miliki petugas Sandi Y.M. M.M. mampu mengamati gerakan-gerakan prajurit kediri yang menyimpang dari kebijaksanaan Sri Baginda. Karena itu, maka senapati itu pun telah M.M. berikan isyarat kepada pasukannya untuk menarik diri ke arah regol pada pokan yang rusak itu. Mereka harus secepatnya meninggalkan halaman pada pokan itu untuk menelamatkan divi. Dengan gerakan sepasukan prajurit, maka mereka pun semakin lama menjadi semakin mendekati regol. Sebagian dari prajurit kediri itu masih bertempur untuk menahan desakan M.A.Ju prajurit Singasari. Namun mereka sudah mulai bergerak semakin cepat mencari jalan keluar dari halaman itu. Ketika pasukan itu kemudian sampai ke regol, dan sebagian di antara M.R.K. sudah siap untuk bergerak, tiba-tiba M.R.K. terkejut. Ternyata di regol pada pokan itu, sekelompok cantrik yang dipimpin langsung oleh Mahisap Pukat dan Mahisamurti telah M.N. nunggu. Mereka telah keluar dari regol butulan yang telah dirusak oleh pasukan M.Pucarang Legu yang telah terbunuh di pertempuran itu. Senapati prajurit kediri itu menjadi kebingungan sesaat. Tetapi sebagai seorang pemimpin pasukan, maka ia harus segera menemukan satu keputusan, apa yang harusnya mereka lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!